3. Darah Pendekar Jilid 30. Pang Ing melihat Pang Lin masih sanggup menahan Tong Kim Hong, maka segera ia ayun senjatanya membantu Hiaulan, begitu menyerang, ia keluarkan tipu yang paling lihai dari Tian San Kiam Hoat. Ia arah tempat mematikan di pinggang Kui Hoa Seng. Lekas Kui Hoa Seng melompat ke atas, berbareng pedangnya balas menikam, namun Pang Ing tidak kurang gesitnya, dengan enteng ia berkelit sambil menyerang pula, kembali dari samping ia menusuk lagi. Meski tipu silat Kui Hoa Seng sangat aneh, tetapi ia berbalik didahului beberapa kali serangan oleh Pang Ing, cuma nona ini pun tak bisa menusuk padanya. Sekejap saja mereka telah saling rangsek beberapa jurus, Pang Ing menyerang cepat dan lebih ganas daripada serangan Teng Hiaulan. Sebenarnya kalau satu lawan satu, Kui Hoa Seng masih menang setingkat dibanding Teng Hiaulan atau Pang Ing, tetapi sekarang Pang Ing dan Hiaulan bergabung dan menyerang bersama, pula senjata yang mereka pakai adalah Poh Kiam, pedang pusaka, yang luar biasa tajamnya. Terpaksa Kui Hoa Seng harus mengeluarkan seluruh kemahiran silatnya, toh tidak urung ia terdesak terus hingga hampir tak sempat berganti napas. Sesudah ratusan jurus mereka saling geberak, lambat laun Kui Hoa Seng hanya bisa menangkis saja dan tak mampu balas menyerang. Di lain pihak, semakin menyerang Pang Ing semakin bersemangat. Tidak perlu membunuh dia dengan pedang, kita desak saja dan biar dia pun mampus jatuh ke jurang. Kata Hiaulan pada Pang Ing segera ia putar pedangnya, dari sebelah kiri ia menikam Hun Tai Hiat orang dan memutar ke kanan menikam Chiang Bun Hiat pula. Karena tusukan ini, Kui Hoa Seng dipaksa mundur dua tindak. Teng Hiaulan tidak tinggal diam, ia pun menusuk tenggorokan orang, menyusul menyabet kaki musuh pula, dengan ini kembali Kui Hoa Seng didesak mundur dua tindak lagi. Sementara itu air bah gunung yang santar dengan membawa guguran batu dan pasir bersuara gemuruh memekak telinga, hanya tinggal beberapa tindak lagi tampaknya Kui Hoa Seng bakal dipaksa terjun ke jurang, keruan tidak kepalang takutnya. Waktu itu Teng Hiaulan telah melangkah maju, Ye Uliong Pokiam telah diatikamkan pula, sambil mengertak gigi Kui. Hoa Seng berusaha menangkis, akan tetapi dari samping Pang In juga mengirim serangan. Pergi seru gadis ini, dengan dua senjata mereka kumpulkan tenaga bersama terus mendorong, maka terasa oleh Kui Hoa Seng satu kekuatan yang maha besar mendesak datang, tanpa kuasa ia mundur dua tindak. Pada saat jiwanya tinggal seujung rambut ini, sekonyong-konyong tertampak segulungan bayangan putih secepat angin melayang naik ke atas dari kaki gunung, sesudah dekat tiba-tiba terdengar suara seruan yang nyaring. Berhenti, Hiaulan seru suara itu. Begitu cepat datangnya orang ini hingga hampir bersama dengan lenyapnya suaranya. Dalam bingungnya karena seruan ini, Pang In dan Hiaulan menoleh ke belakang, tetapi kedua senjata mereka masih terus mendesak maju, justru pada detik yang berbahaya itulah, tiba-tiba bayangan putih tadi sudah berada di tengah, terdengar suara terang yang nyaring, tiga senjata yang bersilang saling sanggah itu sekaligus kena disampuk pergi oleh orang yang datang ini. Terkejut dan girang juga Kui Hoa Seng, ketika ia tegasi, ia lihat di depannya sudah berdiri seorang nona dan dengan senyum simpul menarik pergi kedua lawannya tadi. Menyusul ia lihat satu bayangan orang mendatangi secepat terbang. Sahte, tidak lekas kau haturkan terima kasih pada Luli Hiap seru pendatang belakangan ini. Tanpa pikir lagi segera Kui Hoa Seng memberi hormat. Apakah yang datang ini adalah Lucy Nio dari Kang Lamcit Hiap tanyanya. Kalau bukan dia, siapa lagi sahut yang datang belakangan ini yang bukan lain adalah Bojuan Seng. Sudah lama mendengar nama besar Luli Hiap, memang sungguh hebat ujar Kui Hoa Seng lagi. Kalian adalah orang sendiri, sudah saling labrak sekian lama apa masih belum mengerti dengan tertawa kemudian si Nio buka suara. Akan tetapi dengan air metu berlinang teng hiaulan lantas menutur. Maafkan sekali ini, aku, aku tak bisa menuruti perkataanmu, Lu Cici, katanya dengan suara keras. Jing Muai telah dibunuh mereka. Lucy Nio kaget juga oleh kabar ini. Apa, N.Y.O. Li Ujing mengalami kecelakaan ia bertanya. Bukan aku yang membunuhnya, lekas Kui Hoa Seng. Berusaha memela diri. Ia terpeleset sendiri ke bawah dan hanyut oleh arus ke tengah telaga, aku hendak menolongnya saja sudah terlambat. Kau lihat jelas tidak? Hiaulan tanya si Nio. Kera bagaimanakah tuasnya N.Y.O. Li Ujing? Memang waktu hiaulan berdiri kembali dari jatuhnya tadi, N.Y.O. Li Ujing sudah tergelincir ke bawah jurang, ia hanya nampak Kui Hoa Seng melompat kembali dari tebing gunung, maka ia menyangka dialah yang menyebabkan kematian N.Y.O. Li Ujing, tetapi kini demi mendengar Kui Hoa Seng membela diri dengan suara terputus, tampaknya bukan berdusta, maka ia tak berani memastikan dakwaannya. Lin Muai, kejadian tadi kau tentu melihatnya dengan jelas ya coba tanya Pang Lin meski bibi bukan dibunuh mereka, tetapi karena dia hendak menolong Teng Shok Shok hingga terjerumus ke bawah jurang, kalau diusut pokok pangkalnya, bilang mereka yang membunuhnya bukanlah tidak beralasan, kata Pang Lin yang terharu oleh perbuatan N.Y.O. Li Ujing yang ingin menolong Teng Hiaulan tadi. Dia dan Tua Bangka inilah orang yang menyebabkan matinya bibi demikian ia tambahkan pula. Bagus, kalian hendak mengusut pembunuh N.Y.O. Li Ujing, lalu kepada siapa aku harus mengusut pembunuh anak menantuku sahut Tong Kim Hang yang menjadi gusar juga. Baiklah, mentang-mentang kalian berjumlah lebih banyak, hari ini aku Tong Loji tidak berpikir untuk kembali sucuan lagi dengan hidup, tetapi pasti ada pula keluargaku yang bakal membalaskan sakit hati ini. Mendengar perdebatan mereka ini, dengan memandangi arus air telaga yang bergulung-gulung itu, Lusinio menghela nafas dan berduka juga. Sudahlah, yang sudah mati biarlah sudah, tetapi yang masih hidup boleh selesaikan percepcokan ini saja katanya kemudian. Sekarang masing-masing pihak sudah tewas satu orang, masing-masing boleh tidak usah bertanya lagi siapa yaak salah dan mana yang benar. Hiaolan, mungkin kau belum kenal asal-lusul saudara ini. Habis berkata ia lantas memperkenalkan asal-lusul kedua belah pihak. Mengingat N.Y.O. Li Ujing memang bukan dibunuh Kui Hoa Seng, maka Teng Hiaolan hanya bisa menghela nafas terharu saja. Oh, memang nasib insu, guru berbudi, maksudnya N.Y.O. Tiongeng, yang jelek. Oh, Jing Muai yang harus dikasihani demikian ratapnya. Dengan penuh menyesal kemudian Kui Hoa Seng meminta maaf pula. Sudahlah tidak sengaja, lupakan saja kejadian ini ujar Teng Hiaolan. Nampak pihak lain sudah terima akur penyelesaian itu, mau tak mau Tong Kim Hang menghibur juga anak perempuannya. Sudahlah, kita terima nasib juga katanya. Habis itu dengan menarik Tong Se Hoa mereka lantas turun gunung. Sesudah Bo Hoa Seng menyatakan penyesalannya, kemudian ia membawa saudara mudanya, dengan rasa tak enak mereka pun lekas minta diri. Setelah Tong Kim Hang pergi, dengan terkesima dan matu basah Teng Hiaolan masih memandang air telaga yang bergulung-gulung itu, sampai lama sekali ia tak sanggup buka suara. Ya, meski ia tidak mencintai N.I.O.L.I.U. Jing, tetapi kematian gadis itu disebabkan hendak menolongnya, inilah yang membuat dia merasa sangat berduka. N.I.O.L.O.C. Yampu sudah wafat? Sudah tiada sanak keluarganya lagi, urusan selanjutnya tiada lain harus kau yang mengurusnya dan jenazah N.I.O.L.I.U. Jing kau pula yang harus mencarinya kembali, kata si Nio kemudian pada Hiaolan. Dengan air matu bercucuran Teng Hiaolan memanggut. N.I.O.Kong Kong masih meninggalkan sepucuk surat. Untukmu, tiba-tiba Pang Ing buka suara ketika ingat surat di bajunya. Setelah Hiaolan menerima surat itu dan dibaca, ternyata N.I.O.Tiong Eng memberi pesan bahwa mengingat hubungan mereka selama belasan tahun seperti ayah dan anak ini, sesudah dia meninggal, N.I.O.L.I.U. Jing yang sejak kecil juga sudah ditinggal mangka ibunya, maka Hiaolan diminta kalau bisa sudilah menerima, tetapi kalau tidak bisa terima bolahlah pilih gadis lain yang lebih bijaksana dan anggaplah L.I.U. Jing sebagai adik sendiri, dengan demikian di alam baka ia pun bisa merasa tenteram. Dengan surat ini, tujuan N.I.O.Tiong Eng masih mengharapkan perubahan pikiran Teng Hiaolan, keruan sehabis membaca, Hiaolan menjadi lebih berduka. Maka sesudah berpikir sejenak, ia lantas menarik tangan Pang Ing dan diajak ke tepi jurang untuk memandangi arus air yang mendampar itu. Teng G. Moai, sesudah mengalami pukulan ini, selama hidupku tiada minat buat bicara soal pernikahan lagi, dapatkah kau memahami aku dengan suara lirih ia berkata. Karena itu, perasaan Pang Ing yang tadinya terang-benderang seperti sinar matahari tiba-tiba bagaikan tertutup oleh selapis awan mendung tebal, meski selama ini belum terpikirkan olehnya tentang pernikahan, tetapi ia terharu juga oleh kata-kata Hiaolan ini. Hubungan kita selalu kekal dalam hati, memangnya kita tidak perlu berpandangan seperti orang biasa tentang nikah segala, sahutnya dengan sungguh-sungguh dengan menahan air mata. Bibi mati meninggalkan kau, selama hidupmu tidak menikah, ini sudah seharusnya, mana bisa aku menyalahkan kau. Bukan saja kau, selama hidupku ini pun tidak akan menikah juga. Melihat mati anak darah itu basah mengembeng air, Hiaolan berpikir hendak menghibur, tetapi ia tidak tahu apa yang harus dikatakan, karena itu ia hanya menghela nafas panjang saja. Kemudian sesudah Hiaolan kembali ke rumah keluarga NIO bersama Lusinio dan lain-lain, jenazah NIO Tiongeng lantas mereka kebumikan, sehabis mengubur, air hujan pegunungan itu pun sudah reda, maka Teng Hiaolan lantas pergi mencari jenazah NIO. Li Ujing di tengah telaga kecil itu, namun sudah setengah hari dicari dan diselami, tetap tidak ditemukan, ketika seorang penduduk yang pandai menyelam memeriksa ke dasar air, akhirnya diketahui bahwa pada telaga kecil itu ada sebuah gua yang menembus ke sungai di luar, menurut dugaan, besar kemungkinan mayat Teng Yeo Li Ujing sudah terhanyut keluar sungai melalui gua itu. Keruan Hiaolan semakin berduka karena mayat Teng Yeo Li Ujing saja tidak bisa diketemukan. Setelah semuanya selesai diatur, kemudian Hiaolan ikut Lusi NIO dan lain-lain ke Binsan, meski selalu di samping Panging, namun pemuda ini masih tetap kurang gembira dan selalu masgul. Ketika itu kedudukan takhta Kaisar Yong Cheng sudah kukuh, dengan kekejamannya ia memerintah negerinya, para patriot di kalangan rakyat di bawah tekanan berat itu memang tidak gampang bergerak, karena itu terpaksa bersembunyi dan tanpa bersuara, suasana seperti ketenangan sebelum tibanya angin badai saja. Sementara itu beberapa orang yang ada sangkut lautnya dengan peristiwa Luli Uliang, berkat kabar Kam Hang Ti yang disampaikan dengan cepat, sebagian masih sempat menyelamatkan diri, hanya beberapa orang saja yang tertawan dan beberapa lagi yang menyimpan kitab pelajaran Pujangga itu ikut tersangkut dan dihukum mati, peristiwa ini menerbitkan kegegeran di kalangan rakyat hingga setengah tahun kemudian Bani tenang kembali. Lusi Nyo sangat gelusar karena kekejaman Yong Cheng itu, suatu hari ia berunding dengan Kam Hang Ti, ia berniat berangkat ke kota reja untuk membunuh Yong Cheng. Pat Muai adalah pahlawan dari kaum wanita, tentu bisa berpikir secara mendalam, kini Yong Cheng sedang mendapat angin, kita harus bersabar sedikit waktu lagi untuk menunggu kesempatan baik, ujar Hang Ti. Aku pun mengerti hal ini, cuma melihat kekejaman keparat Yong Cheng itulah aku merasa tak tahan, sahut si Nyo. Mengenai tingkah pola Yong Cheng, tidak sedikit kejadian yang menertawakan dan menarik, tutur Kam Hang Ti lagi. Menurut berita yang aku terima, kini Yong Cheng telah memperluas alat utamanya, Hiat Ticu, untuk menjadi matah, telinganya dengan penjagaan yang rapat sekali, kalau kita hendak masuk kota raja, mungkin tidak semudah dahulu lagi. Menarik ceritamu ini, rasanya kabar baik juga, kata si Nyo tertawa. Aneh, Yang Cheng bikin penjagaan keras, kenapa bilang kabar baik? Tanya Hang Ti tak mengerti. Coba, untuk memperkuat kedudukannya, ia tidak percaya pada pembesarnya sendiri, hingga perlu diperkuat penjagaan Hiat Ticu, satu kaisar yang sudah terpencil seperti dia ini, apalagi yang harus ditakuti ujar si Nyo. Ya, tidak hanya kaisarnya kejam, pembesarnya pun kotor dan korup, hingga tidak sedikit pejabat secara diam-diam telah dibunuh rakyat sendiri, kata Hang Ti. Memang pembesar kotor tidak terhitung banyaknya, hendak membunuhnya juga tak akan habis, ujar Lucy Nyo kecuali kalau mencabut sampai akar-akar kerajaan bangsa Boan. Sulit, sulit sahut Hang Ti. Kekuatan bangsa Boan sedang kuat-kuatnya, mungkin selama hidup kita ini tidak sempat melihat runtuhnya. Ya, untuk membangun kembali negeri kita, mungkin tidak bisa kita saksikan sendiri, tetapi kalau membunuh Yong Cheng saja, belum tentu tidak bisa. Perkataan Pakat Moai tidak salah juga, tugas kita memang harus dijalankan sepenuh tenaga, kata Hang Ti lagi sesudah berpikir sejenak. Menurut pandanganku, hendak mengusir bangsa Boan dan membangun Hon kembali, tugas ini tidak bisa dicapai oleh seorang dua orang saja. Beberapa hari yang lalu Liti bilang akan kembali ke sucuan, oleh karena di daerah sana masih terdapat sisa bekas pengikut ayahnya, dia telah berunding dengan aku, waktu itu aku masih belum setuju, oleh karena sucuan adalah daerah kekuasaan Lian Keng Hiau, sedang bekas pengikut Liji Aksim yang masih ada jumlahnya terlalu sedikit. Maka kalau Liti kembali ke daerah sana dan membuat pergerakan lagi, mungkin akan sangat berbahaya sekali. Tetapi tampaknya kini boleh juga dia pergi ke sana, meski hanya latihan tetapi bisa juga membakar padang ilalang, dengan menghadapi sedikit bahaya masih ada harganya juga. Dalam beberapa hari ini aku pun bermaksud mengunjungi Kang Lam untuk menyambangi para pemimpin perkumpulan rahasia di sana, meski belum berani ku katakan menghimpun tenaga kembali untuk bergerak lagi, tapi sedikitnya bisa juga memisahkan mereka dari kerjasama dengan pihak pembesar negeri yang kotor dan korup. Begitulah, sesudah para pahlawan di binusan ini mengambil keputusan, selang beberapa hari kemudian, Liti dan Panglin lantas berangkat ke sucuan, Kang Hang Ti sendiri mengunjungi daerah Kang Lam, sedang haikak beserta anak dan menantunya kembali keluar lautan lagi untuk menyambangi bajak-bajak laut yang masih bercokol di pulau sekitar pantai timur. Teng Hiao Lan masih belum hilang rasa dukanya, ia bersama Pang Ingin ingin kembali ke Tian San, si Nio pikir baik juga kemauan mereka ini, maka ia pun tidak merintangi mereka. Sesudah ditinggal pergi kawan-kawannya, hanya tertinggal lusi Nio yang masih menjaga kuburan gurunya di atas binsan. Dan musim semi berganti musim rontok pula, tanpa terasa dua kali musim dingin sudah berlalu, dalam dua tahun ini, siang dan malam si Nio terus memperdalam ilmu pedangnya tidak kenal lelah, tidak saja Hian Li Kiam Hoat sudah dialatih sampai tingkatan yang tiada taranya, bahkan dia gabungkan pula ilmu pedang Tian San Kiam Hoat dan Tatmo Kiam Hoat, dia buang yang lemah dan menambah yang baik. Dengan demikian, dibandingkan mendiang gurunya, kini ia boleh dikata sudah lebih lihai lagi. Dua tahun lewat dengan cepat seperti sekejap mati saja, tetapi kejadian di luaran sudah banyak mengalami perubahan. Pada suatu hari, Kam Hang Ti kembali dengan berseri-seri dan melapor pada lusi Nio. Apa yang kau duga dahulu kini sudah berbukti, kini kita cukup menghadapi Yong Cheng saja, demikian kata Seng Su Heng. Apa lian keng hiau sudah dibasmi oleh Yong Cheng tanya Siniu? Belum sampai dibunuh, tetapi keadaannya sudah sangat menyedihkan, tutur Kam Hang Ti. Pangkatnya dari E Teng Kong merangkap sebagai contoh dua provinsi, kini sudah merosot dan merosot terus sampai harus menjadi tukang jaga pintu benteng Hang Ciu saja. Lusi Nio rada kaget oleh kabar ini. Meski dia sudah menduga pasti Yong Cheng akan membasmi lian keng hiau, tapi sama sekali tidak terbayang olehnya bisa dilakukan secara begitu cepat, apalagi lian keng hiau dipecat hingga menjadi tukang jaga pintu benteng, inilah lebih-lebih suatu kejadian aneh yang tak pernah dia pikirkan. Bagi lian keng hiau, dengan dipecat dan menjadi tukang jaga pintu benteng Hang Ciu sudah jauh lebih menderita daripada dia dihukum mati, ujar Kam Hang Ti dengan tertawa. Akan tetapi apa yang dia bisa perbuat kini, kekuasaan militernya sudah diperteli hingga habis sama sekali. Habis itu Kam Hang Ti lantas menceritakan tentang kejadian pemecatan lian keng hiau. Kiranya sejak lian keng hiau kembali dari ekspedisinya ke Jing Hai, ia dianugerahi gelar Etteng Kong dan tetap merangkap sebagai gubernur Provinsi Suchuan dan Siamsai, keagungan namanya waktu itu boleh dikata tiada duanya. Lian keng hiau memang cukup pintar, ia insaf bahwa kekuasaan militernya sekali-kali tidak boleh dilepaskan, karena itu ia tak ingin tinggal di Kota Raja, melainkan sejak penyambutan Yong Cheng pada pasukannya itu, tidak lama kemudian ia lantas membawa pasukannya kembali ke pangkalannya. Di luar perhitungannya, Yang Cheng ternyata lebih pintar daripadanya, secara diam-diam Maharaja ini telah memupuk pembantu utamanya sendiri, yakni Gak Chongki. Diam-diam Gak Chongki diperintahkan menarik simpatik bawahannya, tidak lama kemudian dengan alasan ada pemberontakan di Provinsi Sehong, Kaisar lantas mengutus Gak Chongki membawa pasukannya mengamankan huru hara itu, tapi kuatir Lian keng hiau kurang senang karena yang diutus adalah bawahannya, maka diberi penjelasan pula bahwa tidak perlu memikin susah panglimanya, kalau wakilnya sudah cukup menumpas huru hara kecil. Oleh karena selamanya Gak Chongki sangat tunduk padanya, maka sekali-kali Lian keng hiau tidak menyangka pembantu ini bisa berhianat padanya. Ditambah pula ia sudah membangun istana berisaan didampingi istri yang cantik molek, kini titah Kaisar hanya memerintahkan Gak Chongki, maka ia pun boleh merasakan kebahagiaan saja di istana barunya. Sementara itu Gak Chongki membawa sebagian kekuatan pasukannya ke Sehong, berulang kali ternyata mengalami kekalahan, surat permintaan bantuan datang berturut-turut, maka Yongcheng lantas mengirim pula sisa pasukan Lian keng hiau yang masih ada. Sudah tentu Lian keng hiau tiada alasan buat menolak dan membantah titah Kaisar, apalagi yang harus ditolong adalah bawahannya sendiri. Begitulah bala bantuan dikirim berulang-ulang, akhirnya kekuatan militer Lian keng hiau hilang hampir sembilan bagian, keruan Lian keng hiau kelabakan, ia mencaci maki. Gak Chongki tak berguna, bahkan hampir ia ajukan permohonan agar dirinya sendiri yang akan maju ke medan perang. Ia tidak tahu bahwa justru itu adalah siasat Yang Cheng dengan Gak Chongki untuk menggunduli pasukan dan memreteli kekuasaannya, tentang kekalahan perang, semuanya hanya sandiwara belaka. Ketika kekuatan militer keng hiau sudah hilang sembilan bagian, tiba-tiba dari kalah lantas berubah menjadi menang besar, sedang Gak Chongki dengan penetapan Seri Baginda, telah diperintahkan agar tetap berkedudukan di Sehong dan tidak perlu kembali lagi. Yang menggelikan adalah pembesar tinggi yang berada di kota raja, ketika kabar tentang kekalahan itu dilaporkan, banyak pula di antaranya yang mengajukan usul agar Gak Chongki dipecat, katanya Panglima ini kurang becus, agar dikirim saja Lian keng hiau. Yang Cheng sendiri pun berulang-ulang mengirim firman mendamparat ke Gak Chongki, dengan demikian sengaja dipertontonkan pada Lian keng hiau. Ternyata tiada seorang pembesar pun yang tahu bahwa keng hiau sudah kehilangan pengaruhnya secara diam-diam. Tatkala itu ada seorang pembesar yang bernama Jan Bun Kia yang kebetulan diangkat menjadi gubernur Hopak dan Soatang. Jan Bun Kia dan pembesar kesayangan Yong Cheng yang lain seperti Ortai, Li Bintat, adalah sahabat karib, maka pada waktu Jan Bun Kia hendak berangkat ke posnya, Li Bintat telah mengangkat seorang juru tulis untuk membantu mengurus semua surat-menyurat dinasnya. Juru tulis ini, Oh Suya, karena perantaraan Li Bintat, maka Jan Bun Kia sangat menghargainya. Aneh juga, semua surat dinas kepada Seri Baginda yang ditulis Sohlel. Oh Suya, belum pernah ada yang ditolak. Hong Siang, tetapi kalau surat dinas itu bukan ditulis Oh Suya, lantas ditolak. Oleh karena itulah Jan Bun Kia menjadi sangat percaya sekali pada Oh Suya. Pada suatu hari, tiba-tiba Oh Suya bertanya pada majikannya ini, apakah tuanku ingin menjadi pembesar yang tersohor tanyanya? Tentu saja pertanyaan ini membuat Jan Bun Kia sangat heran. Sudah tentu, siapa yang tidak ingin menjadi pembesar tersohor? Jika demikian, maka hamba pun ingin menjadi jurutulis tersohor, kata Oh Suya pula. Kera bagaimana kau akan menjadi jurutulis tersohor tanya Jan Bun Kia. Hamba mohon tuanku membiarkan ku lakukan sesuatu pekerjaan, tetapi sekali-kali tuanku jangan tanya urusannya, sahut Oh Suya. Apa yang hendak kau kerjakan tanya Jan Bun Kia. Aku ingin menulis sepucuk surat dinas yang mengusulkan sesuatu pada Seri Baginda, tetapi apa yang tertulis dalam surat dinas ini, satu huruf pun tuanku tidak boleh tahu, tutur Oh Suya. Begitu surat dinas ini sampai di hadapan Hong Siang, maka segera tuanku akan menjadi pembesar yang tersohor. Melihat Kera Oh Suya berkata penuh keyakinan, pula mengingat semua surat dinas yang ditulis Oh Suya belum pernah gagal dan dikembalikan Hong Siang, maka Jan Bun Kia lantas menyetujuinya. Malam itu semalam suntuk lampu di kamar Oh Suya tidak pernah padam, sedang Jan Bun Kia sendiri pun tidak bisa tidur. Besoknya pagi-pagi sekali Oh Suya sudah memasukkan surat dinas yang ditulisnya ke dalam sampul dan ditutup rapat dengan lak terus minta ditambahi pula dengan cap kebesaran gubernur pada Jan Bun Kia. Surat dinas ini aku tidak usah membaca satu huruf pun, tetapi urusan apakah yang diusulkan, dapatlah kiranya Sian Seng memberitahukan sekedarnya demikian Jan Bun Kia coba berkata pada Oh Suya. Di luar dugaan, muka Oh Suya segera berubah, katanya, jika tuanku tidak percaya penuh padaku, biarlah sekarang juga hamba mohon diri. Tentu saja lekas Jan Bun Kia menahan. Sian Seng, tak perlu curiga, jika memang tak bisa. Diterangkan, biarlah aku memberi capnya, demikian katanya. Begitulah, sesudah surat dinas itu selesai diatur, segera ditugaskan juru antar mengirimkannya secara kilat ke kota raja. Sesudah surat dinas ini dikirim, Jan Bun Kia sendiri menjadi kebat kebit hatinya, merasa tak tenteram sekali dan agak menyesal pula telah bertaruh dengan kedudukannya yang sekarang, akan tetapi barang sudah telanjur dikirim, hendak menyusulnya kembali sudah tidak mungkin lagi. Maka jalan lain tidak ada kecuali secara diam-diam ia perintahkan pasukan pengawalnya mengawasi gerak-gerik Oh Suya untuk menjaga orang tidak kabur begitu saja. Namun, Oh Suya ternyata tenang saja tanpa mengunjuk sesuatu yang mencurigakan. Selang tujuh hari kemudian, ketika berita negara tiba dari kota raja dengan pengiriman kilat, sesudah Jan Bun Kia membuka dan dibacanya, seketika tidak kepalang terkejutnya, sehabis dibaca, ia menjadi girang pula, malahan ia ragu-ragu apakah dirinya bukan sedang mimpi? Apakah kiranya isi surat dinas yang pernah ditulis Oh Suya kepada kaisar itu? Ternyata surat itu sekaligus telah mengadukan dua pembesar tinggi yang paling berpengaruh pada waktu itu. Pertama yang diadukan adalah Lian Keng Hiau yang dikatakan bertujuan tidak baik, nyawa orang dianggap soal kecil, korupsi dan menghukum mati pembesar tetok secara semena mena dan lain-lain tuduhan. Orang kedua yang diadukan ialah Kok Yulongetoh yang dituduh bersekongkol dengan Lian Keng Hiau dan macam-macam dakwaan pula dan dimintakan hukuman sama seperti Lian Keng Hiau. Surat dinas semacam ini jika sebelumnya dibaca Janbun Kia, sekalipun pembesar ini bernyali setinggi langit, tak berani juga ia mengajukan kehadapan seribagindanya. Siapa tahu justru pengaduan ini cocok dengan hati kaisar, begitu datang surat aduan ini, seketika perintah diberikan untuk mencabut kembali gelar etengkong yang telah diberikan pada Lian Keng Hiau dan dipecat pula kedudukannya sebagai panglima besar merangkap Chong Tok Provinsi Sucuan dan Siamsai, untuk yang belakangan ini Gak Chong Ki diperintahkan menggantikannya. Walaupun begitu, kaisar khawatir juga kalau Lian Keng Hiau masih mempunyai sisa kekuatan militer di Siamsai, maka tak berani sekaligus menghukum mati dia, perintah itu berkata pula mengingat jasanya yang sudah lalu, sedang kecakapannya masih bisa digunakan pula, maka dia dipindahkan ke Hang Chiu sebagai pelatih tentara. Sedang Longeto segera ditangkap dan diperintahkan memeriksa dosanya, semua gelar kebesarannya dicabut terus dipenjarakan. Jan Bun Kia sebagai pendakuannya, kaisar telah memberi pujian setinggi langit, katanya dia tidak gentar terhadap pembesar yang lebih berpengaruh, suatu tanda setia pada negara, maka pangkatnya dinaikan menjadi contoh Provinsi Kuitang dan Kuisai. Begitulah apa yang tertulis dalam berita negara yang dikirimkan kepada Jan Bun Kia itu. Saking girangnya Jan Bun Kia sampai seperti orang senewen, sesudah itulah baru Oh Suya datang padanya dengan tertawa. Selamat dan bahagialah, sekarang Cukong, tuanku, sudah naik pangkat, sudah waktunya pula hamba mohon diri, demikian kata Oh Suya. Sudah tentu lekas Jan Bun Kia menahan. Tetapi dengan tersenyum Oh Suya lantas berkata, syukur sesudah Hong Siang membaca surat aduan ini lantas setuju dan memberi pujian pula, jika tidak, mungkin aku tak akan bisa keluar juga dari kediamanmu sini. Karena kata-kata yang sifatnya menyindir ini, Jan Bun Kia menjadi kaget, ia mengerti apa yang dia lakukan dengan mengatur penjagaan akhir-akhir ini telah diketahui oleh Oh Suya. Tetapi tak enak juga ia hendak minta maaf, maka ia menjadi malu dan serba salah. Oleh karena itu, ia lantas meluluskan kepergian orang sesudah diberikan hadiah besar. Setelah Lian Keng Hiau dipecat, segera juga Gak Cheong Ki kembali dari Sehkong menuju ke Saan untuk timbang terima semua tugas yang ditinggalkan Lian Keng Hiau. Gak Cheong Ki masih pura-pura mengunjuk rasa solider pada Keng Hiau, di samping menghiburnya ia bilang akan mengusulkan pada Kaisar agar keputusan itu bisa dibatalkan, tetapi ia pun memberi 100 prajurit sebagai pasukan pengawal Lian Keng Hiau untuk kembali ke daerah selatan, yakni Hang Chiu. Sudah tentu Lian Keng Hiau cukup mengerti akan kepalsuan orang, dengan menahan amarah ia berkata dengan bergelak tertawa. Laut te, hendaklah kau jaga dirimu saja baik-baik, dan sekali-kali jangan meniru kejadian yang menimpa aku sekarang ini. Selama hidupku ini sudah bertempur kian kemari di medan perang, kalau kini aku masih bisa hidup selamat, ini sudah boleh dikata beruntung. aku sekarang ini jika ada sesuatu bahaya, tidak nanti kau dapat melindunginya, kebaikanmu tadi aku terima dalam hati saja. Demikian katanya dengan sinar mata menyorot tajam, kewibawannya ternyata belum lenyap sama sekali, karena itu Gak Cheong Ki tak berani banyak bicara lagi, ia lantas mengundurkan diri. Lian Keng Hiau sudah sekian lama memimpin tentara, dengan sendirinya ada pula beberapa perwira kepercayaannya yang merasa sehidup semati dengan bekas pimpinannya ini, mereka masih menaruh harapan kelak Lian Keng Hiau bisa bangun kembai, maka mereka pun minta meletakkan jabatan, dan ikut pergi dengan Lian Keng Hiau. Oleh karena itulah, keberangkatan Lian Keng Hiau ke Hang Chu masih membawa belasan bekas perwira dan dua tiga ratus prajurit. Tetapi di tengah jalan sebelum sampai dikposnya yang baru, Lian Keng Hiau masih berusaha mengajukan permohonan pada Kaisar agar diperbolehkan pensiun saja dan dibebaskan dari kewajiban melatih tentara di Hang Chu, sambil menunggu keputusan ini ia menunggu di kota Giwi daerah Kang Soh, di luar dugaan, Yang Cheng berbalik menjadi murka dan menuduhnya sengaja membangkang perintah, karena itu, pembesar yang ingin cari muka beramai lantas memperkuat dakwaan itu, dengan alasan ini pula maka Yong Cheng memecat Lian Keng Hiau dari segala pangkatnya dan disuruh pergi ke Hang Chu sebagai tukang jaga pintu gerbang benteng kota. Begitu ah, sesudah Lu Si Nyo mendengar cerita Kam Hang Ti mengenai lelakon Lian Keng Hiau ini, ia termangu-mangu. Lian Keng Hiau si keparat ini sudah sepantasnya mendapat ganjaran seperti hari ini dan tidak usah kita mengurusnya, demikian katanya kemudian. Citko, sudah dua tahun ini aku giat melatih ilmu pedangku, kini tentunya kau tak akan mencegah aku lagi ke kota raja. Kam Hang Ti mengerti maksud Lu Si. Nyo yang ingin mencari Yang Cheng untuk menuntut balas, maka dengan tertawa ia berkata, Ya, sudah dua tahun kau disekap di atas gunung ini, sepatutnya kau turun gunung. Cuma mengenai masuk kota raja, mungkin harus menunggu sedikit waktu lagi. Esoknya turunlah Kam Hang Ti bersama Lu Si Nyo dan Sim Chai Hoan. Kini Wakang Sim Chai Hoan sudah cukup liai, pula ia telah belajar sedikit ilmu silat dari Lu Si Nyo, maka kepandainya sudah tak bisa dibandingkan dengan dulu lagi. Kembali mengenai Lian Keng Hiau, sesudah dia dipecat dan dijadikan tukang jaga pintu benteng di Hang Ciu, kebetulan juga, yang menjadi panglima tentara di Hang Ciu bukan lain adalah Liu Kao Usin, tetok bekas bawahan Lian Keng Hiau yang pernah dihukum menjadi tukang jaga malam berhubung dengan peristiwa hausan tetok yang dihukum mati oleh Lian Keng Hiau dahulu itu. Kini dengan sengaja Yong Cheng yang menjadikan Lian Keng Hiau sebagai tukang jaga pintu benteng Hang Ciu, sebenarnya tujuannya sengaja membiarkan Liu Kao Usin membalas dendam pada Keng Hiau. Tahu juga Lian Keng Hiau bahwa yang menjadi panglima tentara di Hang Ciu adalah Liu Kao Usin, tapi ia pun tidak ambil peduli. Pada hari ketiga, sewaktu Lian Keng Hiau sedang duduk di bawah pintu gerbang benteng dan lagi enak-enaknya berjemur sinar matahari di luar dan di dalam pintu benteng yang dijaganya ini ternyata sepi tiada satu manusia pun yang masuk keluar. Kiranya penduduk Hang Ciu masih takut pada perbawah Lian Keng Hiau dan tiada yang berani masuk keluar melalui pintu gerbang utara yang dijaganya. Kala itu prajurit bekas pengikutnya sudah bubar semua yang masih mendampinginya hanya tinggal seorang serdadu tua saja. Meski Chiang Kun telah dihina seperti sekarang ini, syukur kewibawaan lama masih bertahan hingga pembesar dan penduduk di sini tak berani ikut menghina Chiang Kun, demikian kata serdadu tua itu pada Lian Keng Hiau. Jika demikian, Yang Ceng lebih-lebih tidak mau melepaskan aku, sahut Keng Hiau dengan menghela nafas. Ketika mereka pasang ngomong, tiba-tiba terdengar suara gemreng yang ditabuh keras. Nah, inilah orang yang bakal menghina diriku telah datang ujar Lian Keng Hiau, ia pun menyuruh serdadu tua ini menyingkir pergi. Dalam pada itu tertampaklah Liu Kao Usin dengan kuda tunggangannya yang besar gagah mendatangi dengan didampingi prajurit pengawalnya. Keng Hiau masih tetap duduk di atas bangkunya tanpa menghiraukan kedatangan orang. Sudah tentu Liu Kao Usin menjadi gusar melihat sikap Keng Hiau yang dianggapnya kurang ajar ini, justru ia berniat menghina dan membuat malu bekas atasannya ini di hadapan umum, maka sesudah berada di depan orang, dengan tertawa dingin segera ia menyindir. Hektometer, Lian Keng Hiau, masih kenalkah kau padaku demikian tegurnya? Oh, kiranya kau, sahut Keng Hiau dengan sedikit melirik. Menjadi panglima di Hang Chiu tentunya jauh lebih enak daripada menjadi tukang rondaku, bukan? Pantas kau begini senang. Mendengar orang berani mengungkit kejadian dahulu, keruan Liu Kao Usin semakin murka. Lian Keng Hiau, kalau kau sudah kenal aku, kenapa kau tidak berdiri menyambut kedatanganku, dan peratnya segera. Keng Hiau hanya tersenyum saja. Liu Kao Usin, sahutnya kemudian. Kau ingin aku berdiri itulah tidak susah, tetapi kalau berdiri, nanti kau harus berlutut. Hahaha, seorang panglima seperti aku apa harus berlutut padakah seorang penjaga pintu ini? kata Liu Kao Usin dengan gelap tertawa mengejek. Entah sudah berapa puluh kali kau pernah berlutut padaku, kata Keng Hiau lagi, meski sekarang aku tidak bisa menyuruh kau berlutut padaku, tetapi kalau kau melihat Hong Siang atau barang sesuatu, sebagai simbol Hong Siang, tidakkah kau harus berlutut? Sudah tentu, sahut Liu Kao Usin dengan menjejek pula. Tetapi kau toh bukan utusan kaisar segala, dari mana kau mempunyai sesuatu yang mewakili Hong Siang. Akan tetapi dengan tenang saja Lian Keng Hiau lantas berdiri, tiba-tiba ia membuka kancing bajunya, maka tertampaknya baju di dadanya, bagian dalam terdapat kaos yang bersulam dua ekor naga emas, karena ini, Liu Kao Usin menjadi tercengang, sementara itu ia lihat Keng Hiau telah mengeluarkan pula dari sakunya sebuah medali emas yang terukir naga emas bercakar lima yang disebut Ban SWE Pei, dengan memegang medali kebesaran ini Keng Hiau duduk di atas bangkunya. Liu Kao Usin berlutut bentaknya dengan keras. Seketika muka Liu Kao Usin menjadi pucat menghijau, betul saja ia lantas berlutut dan menjalankan penghormatan kepada Ban SWE Pei itu. Kiranya baju dalam yang bersulam naga dan medali Ban SWE Pei ini diperoleh Lian Keng Hiau dahulu ketika ia berjasa dalam ekspedisinya ke barat, barang-barang ini merupakan hadiah teragung yang diberikan Yang Cheng. Tentang baju dalam yang bersulam naga emas itu, hanya pembesar berjasa saja yang bisa memakainya, sedang Ban SWE Pei justru tanda mewakili Hong Siang, siapa yang melihat medali emas ini berarti seperti bertemu dengan Hong Siang sendiri. Ketika Keng Hiau dipecat, semua barang yang Yang Cheng pernah berikan padanya ternyata belum diminta kembali, karenanya kini berbalik dia pergunakan untuk menghina Liu Kao Usin yang tadinya justru hendak membalas dendam. Begitulah, maka dengan perasaan gemas Liu Kao Usin kemudian kembali ke kediamannya, malam itu juga segera ia menulis laporan tentang kejahatan yang dilakukan Keng Hiau pada Hong Siang. Sewaktu Liu Kao Usin mengunjungi pintu gerbang utara ini, penduduk di dalam benteng memang sudah menduga bakal ada pertunjukan yang bisa ditonton, maka dari jauh beramai mereka menyaksikan kejadian itu, dan sesudah Liu Kao Usin kembali dengan mengalami hinaan dari Lian Keng Hiau, beramai-ramai para penduduk itu pun bubar. Lian Keng Hiau sendiri tidak ambil pusing oleh kerumunan rakyat banyak itu, ia hanya tersenyum saja sembari melirik, tetapi di luar dugaan sinar matanya tiba-tiba menatap bayangan seorang gadis yang dengan cepat menghilang di antara orang banyak itu, dari belakang mirip sekali dengan Pang Lin, karenanya Keng Hiau menjadi tertegun. Sebagaimana diketahui, sebenarnya Lian Keng Hiau menaruh hati pada Pang Lin, akan tetapi apa yang dia harapkan hanya kosong belaka. Kini demi nampak bayangan Nona itu, tanpa terasa ia jadi terkenang pada masa lalu di waktu masih anak-anak. Ia menghela nafas dan agak menyesal. Namun segera teringat olehnya seorang laki-laki sejati kalau tidak bisa meninggalkan nama harum sepanjang zaman, lebih baik meninggalkan bau busuk sepanjang masa. Sedang kini meski dia harus merasakan akibat perbuatannya sendiri, namun namanya bakal tercantum dalam sejarah. Karena pikiran ini, ia jadi terhibur, maka dengan tersenyum kecil kembali ia duduk di bangkunya. Akan tetapi maksudnya ingin tenang, justru hatinya tidak mau tenang. Ia teringat pada anak istrinya. Istrinya masih tidak mengapa, tapi Keng Hiau ingat akan anaknya yang dititipkan pada Ken Cheng, ia menjadi khawatir pula. Ia khawatir bila ia meninggal, Ken Cheng belum tentu bisa dipercaya, sedang di antara bekas bawahannya mungkin susah juga untuk mencari seorang yang bisa diserahi untuk menjaga anaknya, teringat akan inilah, betapapun Keng Hiau berbesar hati, tidak urung ia berduka juga. Pikir punya pikir, tanpa terasa Seng Surya sudah terbenam ke barat, sebentar kemudian malam sudah tiba. Pintu gerbang utara benteng Hang Chiu ini jauh di depannya adalah sungai Chitong, di malam yang sunyi ini, Lian Keng Hiau duduk termenung seorang diri di atas loteng pintu benteng itu, ia dengar di luar benteng sana suara mendamparnya gelombang air sungai menderu-deru, diselingi pula sayut-sayut suara kaum padri yang lagi membaca kitab suci, mendadak ia jadi teringat bahwa dua hari lagi sudah jatuh hari Tiong Chiu, karenanya perasaannya menjadi lebih sunyi dan kosong. Chiang Kun bolehlah mengasoh, biar hamba wakilkan kau menjaga, demikian tiba-tiba prajurit tua yang mendampinginya datang. Serdadu tua ini asalnya adalah centing di rumahnya, dalam keadaan seorang diri Lian Keng Hiau ditinggal pergi semua bawahan dan pengikutnya, hanya ketinggalan serdadu tua ini saja yang masih belum meninggalkan dia. Sudahlah, tak usah, tidak sedikit juga orang yang mendapat kebaikan dari aku, tidak nyana hari ini hanya kita berdua saja yang berkawan di sini, sahut Lian Keng Hiau. Akan titik tetapi baru habis perkataannya, tiba-tiba ada orang menyela dengan tertawa, dingin. Tak perlu kau menyesal, Lian Keng Hiau, masih ada aku yang datang menjenguk kau, kata orang itu. Waktu Keng Hiau menegasi, ia lihat satu bayangan orang tau-tau sudah berdiri di hadapannya, ia kenali orang ini bukan lain adalah Pui Kin Beng, salah seorang di antara dua jago pengawal pribadi Intai, bersama Kipisya. Hektometer, Lian Keng Hiau, tidak nyana kau terima ganjaranmu juga seperti hari ini, demikian terdengar Pui Kin Beng buka suara dengan menyindir. Ingatkah kau dahulu secara kurang ajar kau bersekongkol dengan In Cheng dalam usaha merebut takhta dan telah membunuh Cap Si Puelek? Aku sangka sejak itu kau pasti akan menanjak ke atas dengan penuh kejayaan, maka susah buat aku mencari balas padamu. Siapa dugia hari ini In Cheng telah memperlakukankah seperti apa yang kau pernah perbuat pada orang lain? Ini namanya senjata makan tuan, Ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Kiranya Pui Kin Beng sangat setia pada Intai, hari ini ia sengaja hendak menghina dan membuat malu Lian Keng Hiau, habis ia tertawa mengejek, lalu menyambung pula dengan Caci Maki, ia bongkar semua perbuatan Lian Keng Hiau yang dahulu dengan segala kejahatannya. Di luar dugaan, meski dihina, disindir dan dicaci Maki sedemikian rupa, sedikitpun Lian Keng Hiau tidak naik darah, ia hanya diam, bahkan mendengarkan, sesudah orang habis bicara, kemudian baru ia balas dengan bergelak tertawa. Ha ha, kau si totol ini, apakah kau kira Cap Si Puelek sendiri sama sekali tidak keji dan kejam? Ia balas menyindir. Dengan sedikit kemurahan hatinya Cap Si Puelek memelet. Kau, lantas kau membela dia hingga mati pun kau tak lupa atas budinya? Ha ha, sungguh tolol, ha ha. Kemudian ia pun membongkar semua kekejian inti dahulu dengan segala tabir rahasianya tentang perebutan takhta di antara sesama saudaranya yang saling bunuh itu, semuanya ini memang tak pernah diketahui Pui Kin Beng, keruan cerita ini berbalik membuatnya terkesima. Ya, tetapi apapun juga dengan majikanku itu, masih jauh lebih baik daripada kau keparat ini demikian ia memaki lagi. Namun Lian Keng Hiau kembali bergelak tertawa, kemudian ia menghela nafas. Ya, apa yang kau katakan ada betulnya juga, sahutnya. Inti masih mempunyai seorang pahlawan seperti kau ini yang tetap setia padanya, sedang aku hanya didampingi seorang serdadu tua saja, cukup dalam hal ini saja dia sudah lebih hebat daripada aku. Nah, baiklah, boleh kau serahkan golokmu itu padaku? Apa Pui Kin Beng kaget oleh permintaan orang, berbareng ia malah mundur setindak. Kedatanganmu ini bukankah hendak membunuh aku? Tanya Keng Hiau. Tetapi aku orang Silian sejelek-jeleknya pernah juga menjadi panglima tertinggi dari satu pasukan yang berjumlah jutaan manusia, mana boleh kepalaku dipenggal oleh seorang manusia seperti kau, tetapi mengingat jiwa setiamu pada LNT, biarlah aku memenuhi keinginanmu dan akanku berikan kepalaku ini padamu. Tetapi Pui Kin Beng mendadak tertawa dingin terus menubruk maju, dengan telapak tangannya segera ia hendak menampar pipi Lian Keng Hiau. Meski serangan ini amat cepat kemuka Keng Hiau namun bagaimanapun juga ia adalah anak murid guru silat terkemuka dan jago keluaran Siau Lim Si, dengan sedikit menggeser ia. Hindari tamparan itu, selagi ia hendak balas menyerang, tiba-tiba tertampak muncul satu bayangan orang di atas tembok benteng. Pui Kin Beng, seru orang itu tiba-tiba, apakah sudah lupakan janji kita dahulu? Kau berani mencelakai pembesar kerajaan, jangankah salahkan senjataku ini tak kenal sahabat. Orang yang datang ini ternyata adalah Kipisya. Seperti diketahui, Pui Kin Beng dan Kipisya berdua adalah dua sekawan jago pengawal lintai, hubungan mereka berdua cukup baik, belakangan sesudah LNT di tawan Lian Keng Hiau, Pui Kin Beng masih tetap setiap pada bekas junjungannya itu, sedang Kipisya lantas tukar majikan dan menyerah pada Kaisar Baru. Pernah Pui Kin Beng berkata pada Kipisya, asal kau tidak datang menangkap aku, selamanya aku tak akan bergebrak dengan kau, maka sesudah pertarungan dahulu di Suat Hun Kok, Pui Kin Beng tertolong oleh Kuantang Sih Yap hingga ia bisa menyelamatkan diri. Kejadian itu sudah berselang beberapa tahun, malam ini kembali bersuah lagi dan Kipisya menyinggung lagi tentang kata-kata mereka yang dulu, tentu saja Pui Kin Beng menjadi gusar. Hektometer, kau masih punya muka buat bicara dengan aku, segera Pui Kin Beng menjawab dengan tertawa dingin. Hubungan kita yang dulu sudah putus, jika kau berani merintangi aku lagi, jangankah sesalkan aku tak kenal kasihan. Tanpa berkata lagi Kipisya lantas melolos pedangnya terus menghadang di depan Lian Keng Hiau. Pui Kin Beng tidak tinggal diam, mendadak ia melompat maju dengan tipu Xiang Hang Ko Ani, dua jurusan angin menembus telinga, kedua kepalanya memukul dari kedua samping. Kau cari mampus satu bentak Kipisya. Habis itu, pedangnya berputar terus memotong kedua tangan orang. Tetapi dengan menarik tangan dan memiringkan tubuhnya, Pui Kin Beng mendak ke bawah lantas dengan gerak serangan Guak Hao Ting San atau menunggang macan menanjak gunung, kaki kanannya tiba-tiba menendang pergelangan tangan musuh yang mencekal senjata, sedang tangan kiri berbarang menjotos ke dada orang pula. Namun Kipisya cukup sebat, dengan cepat ia gunakan tipu Kui Bong Hoan Sin atau ular aneh membalik tubuh, lebih dulu ia hindarkan serangan orang, habis itu pedangnya berputar, dari samping kembali ia menikam lagi. Kedua orang ini yang satu adalah ahli kuntau, ahli pukulan, dan yang lain adalah jago pedang, kekuatan mereka boleh dibilang sama kuat, maka sesudah dua tiga puluh jurus lewat, keadaan masih ramai saja tiada yang kalah dan menang. Dalam pada itu dengan tersenyum Lian Keng Hiau berpeluk tangan menonton di samping, sama sekali ia tidak maju membantu. Mendadak Pui Kin Beng teringat maksud tujuan kedatangannya ini. Kipisya, kau dengarkan lagi perkataanku teriaknya sehabis pura-pura menghantam sekali. Kipisya menurut, ia tarik pedangnya dan disiapkan untuk saban waktu menusuk lagi, dengan demikian ia mendengarkan apa yang hendak dikatakan bekas kawannya ini. Kau inginkan jasa, sedang aku memela bekas majikan, kita masing-masing mempunyai cita-citanya sendiri, aku pun tidak ingin memaksa kau menuruti cita-citaku. Cuma keadaan sudah seperti hari ini, Lian Keng Hiau sudah runtuh seperti lentera yang kehabisan minyak, untuk apalagi kau melindungi dia demikian Pui Kin Beng berkata. Akan tetapi Kipisya membalas dengan tertawa dingin, dengan lagak congkak ia menjawab, mana mungkin kau tahu akan cita-citaku. Karena itu Pui Kin Beng menjadi murka lagi, ketika ia hendak buka serangan pula, tiba-tiba ia dengar Lian Keng Hiau tertawa terbahak-bahak. Haha, Pui Kin Beng, kata Keng Hiau, kau setia pada INT dan dia setia padaku, sungguh sangat kebetulan sekali. Kau tanya dia kenapa melindungi aku, tetapi jika dia berbalik tanya kau, lantas apa jawabmu? Pui Kin Beng tertegun sejenak, lalu dengan cepat putar tubuh terus pergi. Nampak lawannya pergi sendiri, dengan senyum Ejek Kipisya memasukkan kembali pedang kesarungnya. Kemudian dengan tersenyum Lian Keng Hiau mendekati dan menepuk pundak Kipisya. Di waktu sulit baru bisa tahu akan hati orang baik, nyata apapun juga kau masih punya perasaan katanya. Di luar dugaan, mendadak Kipisya menyentakan pundaknya, karena tak tersangka-sangka, Keng Hiau kena ditumbuk pergi. Hektometer, kau orang berdosa ini, siapa menaruh perasaan padamu dengan tertawa dingin Kipisya menyindir pula. I ini, kau kira kedatanganku ini adalah untuk menolong kau? Haha, terus terang, Hong Siang bilang kau terlalu kurang ajar, maka ingin menyiksa kau dengan perlahan-lahan, maka kau telah dipecat menjadi tukang jaga pintu di sini, aku diperintahkan kemari untuk menyaksikan nasib Panglima Besar yang menyedihkan ini. Memang Hong Siang cukup cerdik, ia sudah menduga tidak sedikit musuhmu, mungkin mereka akan datang ke sini untuk membunuh kau, dan hal ini berarti enak bagimu. Maka aku dipesan agar diam-diam menjaga pula, supaya bila tiba saat yang genting lantas turun. Tangan mengusir orang-orang itu. Kata Hong Siang, tiada sesuatu lagi di dunia ini yang paling menyenangkan daripada menyaksikan orang yang dibenci itu tiba pada saat yang paling naas, di waktu itu ia minta hidup tak dapat, mohon mati tak bisa, meronta-ronta tiada harapan, berteriak tolong tiada guna, penderitaan demikian inilah tentu akan lucu kelihatannya. Nah, tahulah kau sekarang, Hong Siang tak segera menghukum mati kau, apa kau kira disebabkan beliau ada sedikit rasa sayang padamu? Dan kau kira aku orang Shiki hari ini masih mau menjadi budakmu? Hahaha, kau ini sungguh tidak tahu diri. Keruan olok-olok ini tidak kepalang membikin gusat lian kenghiau. Akan tetapi Ki Pisya masih terus menyindir dan mencaci bekas atasannya ini dengan sepuasnya. Pisya, kata kenghiau kemudian dengan menahan amarah, tidak jelek aku menghadapi kau dahulu, tidak sampai tiga tahun kau berada di bawahku sudah lantas naik pangkat hingga pengawal kelas empat, apa sedikit pun kau tak punya rasa persahabatan. Namun Ki Pisya lantas menjengek dan mengunjuk sikap yang menghina. Hektometer, aku mendapat pangkat dan jadi pembesar Hong Siang, toh bukan menjadi pembesar untukmu, apakah kau ingin aku bertekuk lutut mengaturkan dan terima kasih atas budi kebaikanmu ejeknya lagi. Kini aku sudah naik menjadi pengawal kelas tiga, sudah tentu jauh lebih tinggi daripada kasih tukang jaga pintu ini, kini aku tidak mengharuskan kau berlutut memberi hormat sudah berarti masih punya perasaan terhadapmu, apakah kau masih berpikir muluk-muluk? Karena sindiran ini, sekonyong-konyong lian kenghiau bergelap tertawa. Betul, betul serunya. Manusia harus menanjak ke atas dan air selalu mengalir ke bawah, sebagai jantan sejati harus. Berani mengambil langkah yang tegas dan berbuat apa yang berani diperbuat, kalau hendak menjadi orang besar, harus demikian ini. Pisya, sungguh tidak percuma beberapa tahun kau berada di bawahku, nyata segala teoriku sudah kau warisi semuanya. Semula kipisya tercengang, segera ia hendak balas mendam perat lagi tiba-tiba terdengar ada orang datang, maka cepat ia melompat pergi, ia bersembunyi di pojok tembok benteng yang gelap. Kawan siapa lagi yang datang itu dengan senyum dingin lian kenghiau menyambut kedatangan orang. Aku lian kenghian hanya punya satu badan, kalau mau balas dendam lekaslah turun tangan saja. Belum habis ia berkata, mendadak di atas tembok benteng itu sudah muncul lima orang, yang mendahului adalah In Hong Hwasio dari Siau Lim Si dan di belakangnya menyusul kuantang si hiap. Nampak yang datang adalah In Hong Hwasio, seketik air muka kenghiau berubah hebat. Hektometer, lian kenghiau, akhirnya tiba juga hari seperti sekarang ini demikian segera In Hong mendam perat kenghiau dengan jari menuding. Ingatlah, Siau Lim Si begitu berbudi padamu, tetapi kau berbalik mempedayai guruku hingga menewaskannya, bahkan kau pimpin tentaramu mengepung dan membakar Siau Lim Si yang sudah bersejarah ribuan tahun itu, sungguh aku ingin tanya kau, hatimu itu terbuat dari apa? Kalau hendak bunuh lekas bunuh, tidak perlu banyak bicara sahut kenghiau. Hektometer, bunuh, terlalu enak bagimu, dan perat In Hong pula. Sebenarnya kalau mengingat keguruku pun Butai Su yang pernah mengajarkan ilmu silat padamu, tapi berbalik kau tega membunuhnya, bahkan aku pun hampir menjadi korbanmu. Jika sekarang juga aku mencincang kau masih belum bisa melampiaskan benciku padamu. Akan tetapi justru aku tidak ingin kau lekas mampus, darahmu pun tidak berharga menodai senjataku, aku ingin melihat kaisar anjing yang selalu kau junjung dan setia itu yang akan menghukum mati padamu, dengan demikian biar rakyat seluruh negeri ikut bergembira. Jika begitu, untuk apa kedatanganmu ini tanya kenghiau? Kedatanganku, pertama ingin melihat keangkeran kau ta'i chiangkun ini, kedua, aku ingin tanya kau, dahulu surat pusaka yang dibuat dasar membangkangnya In Cheng itu, palsu bukan tanyain Hong Hwa Siu. Ya, memang palsu, ada apa sahut kenghiau terus terang. Itupun perbuatanku yang menirukan tulisan tangan pun Hong Tai Su, dengan begitu supaya siyao lim si selamanya terdapat satu murid murtad yang tak mungkin bisa dicuci bersih pula agar dibuat buah tertawaan di kalangan bulim. Bagus, baru sekarang kau mengaku, teriak In Hong gemas. Akan tetapi lian kenghiau telah mengunjuk senyum iblisnya. Biar siyao lim si kalian sudah tahu, bisa berbuat apa lagi? Apa siyao lim si berani berbuat sesuatu terhadap Hong Siang yang sekarang sindirnya kemudian? Sebab apakah baru sekarang lian kenghiau mau mengaku terus terang, kiranya saat ini ia sudah terlalu dendam pada Yong Cheng, maka ia sengaja hendak mengadu domba agar padri-padri siyao lim si pergi membunuh Yong Cheng. Baik, hari ini aku tidak membunuh kau, tapi sedikitnya harus meninggalkan sesuatu tanda metu di atas tubuhmu, kata In Hong. Habis itu segera ia melompat maju, begitu dua jarinya diulur, ia hendak menutul kedua met celian kenghiau. Namun kenghiau tidak manda diam, dengan cepat ia angkat sebelah telapak tangannya terus dipalangkan ke atas memapaki datangnya dua jari orang, dengan demikian ia patahkan serangan tadi. Bagus, kau masih berani menggunakan tipu siyao lim si untuk melawan aku teriak In Hong semakin gemas. Sementara itu Tan Go An Pa yang paling berangasan di antara kuantang si hiap sudah tidak sabar lagi. In Hong Su Heng, demikian teriaknya, menurut pendapatku, bunuh saja dia agar beres, jika kau anggap keenakan buat dia, biar aku gunakan Hun Kin Chokut Jiw saja untuk membereskan dia. Habis itu tanpa pikir lagi ia lantas menerjang maju, sekali tangannya diangkat, segera ia mencengkerampi pekut, tulang lemas di atas pundak lian kenghiau. Awas tiba-tiba Hian Hang Tot yang memperingatkan saudara angkatnya itu. Maka terdengarlah suara bang yang keras, mendadak sebuah panah berapi menyambar datang dengan cepat dan tepat meledak di atas, kepala tan Go An Pa. Lekas tan Go An Pa menjatuhkan tubuhnya terus berguling pergi, hampir saja ia tergelincir jatuh ke bawah benteng. Haha, Hong Siang memang bisa menduga panjang, betul juga ada kawanan Siao Lim Si dan sisa komplatannya yang datang mengacau, terdengar suara orang bergelap tertawa. Baiklah, kalian menuntut balas pada lian kenghiau, itu berarti kalian masuk jala sendiri. Yang bicara ternyata adalah Hong Tiong San, sementara itu Tian Yap San Jin tahu-tahu sudah muncul pula di belakang Hian Hang Tot yang. Sudah tentu Hian Hang menjadi gusar, dengan sekali geraman pedangnya berputar, pongkat besi di tangan yang lain segera menyerampang, dua macam senjata sekaligus menyerang berbareng. Namun Tian Yap San Jin telah berputar pergi dengan cepat, menyusul kedua tangannya memukul pula, begitu keras pukulannya hingga angin pukulannya menggoncangkan tubuh Hian Hang. Pada waktu itu Long Goat Sian Su sudah menyedot araknya dari buli-buli dan dengan keras disemihurkan memapak angin pukulan orang, namun saking keras angin pukulan itu hingga arus araknya tergoncang terbang seperti hujan arak saja. Hang Tiong San tidak tinggal diam, waktu ia ayun tangannya, dua macam senjata rahasia diatimpukan juga, dengan Hwe Goan Kau ia mengarah Liu Sian Gai dan dengan pilihan Chi, pelor besi, ia hantam jalan darah Tan Goan Pa. Liu Sian Gai berjuluk Ban Li Tui Hang atau pengejar angin jarak ribuan Li, suatu tanda betapa hebat ilmu entengi tubuhnya, dengan sendirinya tidak nanti ia bisa diserang dengan senjata rahasia itu, ia melompat Kian kemari berkelit, sudah berulang kali ia menghindarkan diri, tetapi senjata Hwe Goan Kau yang menyambar pulang pergi itu tak mampu juga dihancurkan olehnya. Tan Goan Pa rada kurang dalam hal ginkang, ia kena dihantam oleh T. Lian Chi, untung ia memiliki kulit seperti tembaga dan tulang besi, meski tempat yang terkena itu rada kesakitan, namun tidak berhalangan baginya. Han Tiong San berdua terang lebih kuat daripada kuantang si Hiap, di antara si Hiap ini hanya Hian Hong saja yang masih mampu menyambut sekali dua kali serangan mereka, sedang tiga kawannya tak dapat mendekati musuh lagi. Apa yang kita hendak tanya sudah ditanya, buat apa terlibat lebih lama lagi di sini, lebih baik angkat kaki saja seru In Hong, karena itu Hian Hong Toti yang lantas menyerang beberapa kali dengan cepat, ia melindungi kawan-kawannya dari belakang agar bisa mundur teratur, yang pertama-tama melompat turun ke bawah tembok benteng adalah Tan Goan Pa, Long Goat Siansu setelah menyemburkan arus saraknya, segera pula melompat turun mengikuti In Hong, sementara itu Hian Hong telah mengangkat pedangnya, dengan tipu Ki Hwe Liao Tian, mengangkat obor menerangi langit, dibarengi pula tongkatnya menangkis senjata Garuk Hon Tiong San, habis itu segera pula ia melompat turun. Tian Yap Sanjin menjadi gusar, tiba-tiba ia melayang turun, dengan gerakan Ngo Eng Bok To ia mengulur tangan terus hendak mencengkeram, tetapi mendadak terdengar suara sambaran angin di atas kepalanya, lekas Tian Yap Sanjin berjumpalitan, ia tarik tubuhnya yang sementara itu sudah mendoyong ke depan, berbareng ia menghantam ke atas, namun segera terdengar suara tertawa, tahu-tahu Liu Sian Gai sudah melayang lewat di atas kepalanya dan turun ke bawah benteng. Walaupun Kuantang Sih Yap belum terhitung tokoh silat kelas wahid, tetapi mereka masing-masing memiliki ilmu silat yang berlainan, seketika itu Hon Tiong San dan Tian Yap Sanjin ternyata tak mampu mencegat lari mereka. Kejar mendadak Tian Yap Sanjin mengajak. Bersama Hon Tiong San mereka lantas melompat turun, sekejap saja mereka pun sudah menghilang. Kemudian Kipi Sia lantas muncul dari tempat persembunyiannya. Hong Sia yang paling benci pada sisa kawanan Sia Lin, Kenapa kau tidak mengambil kesempatan ini untuk mendirikan jasa kata Keng Hiau padanya? Aku masih harus menjaga kau sahut Kipi Sia dengan tertawa dingin. Terima kasih kalau begitu ujar Keng Hiau. Tiba-tiba ia mengunjuk sikap seperti sedang berpikir, selang sejenak kemudian baru ia buka suara pula dengan perlahan. Pisya, aku ingin berunding sesuatu urusan dengan kau. Kau ingin aku membebaskankah sahut Kipi Sia? Tetapi, sayang, jagat yang begini luas sudah tiada tempat untukmu. Lagi, baiknya tidak perlu kau banyak omong. Mana bisa aku memaksa kau, ujar Keng Hiau. Terus terang, aku ingin memberitahukan kau, aku masih punya simpanan mestika yang jarang ditemukan dan ingin kuhadiahkan padamu. Hektometer, kau bisa begitu baik hati sambut Kipi Sia dengan tertawa dingin pula. Budi apa yang aku berikan padamu hingga kau mau menghadiahkan barang mestika padaku? Sudah tentu aku tidak memberikan kau dengan cuma-cuma, sahut Keng Hiau. Sebenarnya memang sebelumnya aku sudah menduga bakal terjadi peristiwa ini atas diriku, maka siang-siang aku sudah menitipkan anakku pada seorang sahabat, lambat atau cepat aku pasti akan mati dan harta kekayaanku pasti akan disita, kelak bila puteraku sudah besar, apa yang harus dibuat tongkos penghidupan? Oleh sebab itulah aku ingin memberikan barang mestika ini padamu, boleh terserah atas hati nuranimu sendiri, kau boleh menjualnya dan serahkan kembali separahnya pada sahabatku itu, agar kelak dapat dibuat tongkos hidup puteraku agar tidak kekurangan. Bujukan ini rupanya membuat tergerak hati Kipi Sia, ia pikir, ya, pada waktu aku berangkat dari kota raja, Hong siang sudah menangkap semua sanak keluarga Lian Keng Hiau, melulu tidak tertampak putera satu-satunya itu, Hong siang bilang babat rumput harus dongkel sampai akarnya, maka ia menyuruh kami mencarinya lagi secara diam-diam. Apa yang dikatakan Lian Keng Hiau tadi ada betulnya juga. Tidakkah lebih baik aku pura-pura menerima tawarannya ini, sekaligus untuk mencari tahu di mana anaknya bersembunyi, bukankah ini akan merupakan satu jasa besar, pula bisa mendapatkan barang mestikanya. Begitulah sesudah mengambil keputusan ini lantas ia terima baik tawaran Keng Hiau tadi. Baiklah, kalau hanya urusan sekecil ini, aku orang Shiki masih bisa memutuskannya sendiri, katanya kemudian. Apa betul Keng Hiau pura-pura bertanya? Sudah tentu, sahut Kipisya, tiada ruginya bagi diriku sendiri dan berfadah untuk orang lain, kenapa aku tidak melakukan? Nah, boleh kau terangkan di mana tempat tinggal sahabatmu itu? Jika begitu, percayalah aku padamu, kata Keng Hiau lagi. Cuma di balik dinding mungkin ada telinga lain, barang mestika ini pun tidak leluasa dipamerkan sembarangan, marilah sini kau maju yang dekat. Betul juga Kipisya menurut, ia mendekati Lian Keng Hiau, ia paling kantelinganya hendak mendengar apa yang akan dikatakan orang. Di luar dugaannya, mendadak Lian Keng Hiau membaliki tangannya, ia gunakan kimna Jihoat yang liai dari bukekpei, sekali cekal ia pegang kencang uratna di tangan orang. Keruan seketika Kipisya menjadi lumpuh hingga tak mampu berkutik. Bangsat piaraan biang anjing, berani juga kau datang menghina aku demikian Keng Hiau mencaci maki. Hektometer, apa bisa aku terima hinaanmu? Aku sudah dituduh berbagai kesalahan, ditambah lagi dosa ini pun masih bukan apa-apa. Habis berkata, ia angkat jarinya terus menutup iga Kipisya, tepat di jalan darah yang mematikan, tanpa ampun lagi Kipisya menjerit ngeri sekali, seketika ia terbinasa. Melihat orang sudah mampus, Lian Keng Hiau hanya tertawa dingin saja, sementara itu ia dengar kentongan sudah ditabuh pukul dua, sekitarnya sunyi sepi hingga sangat menyeramkan. Malam ini beruntun kedatangan beberapa rombongan musuh, prajurit tua itu apa sudah mati ketakutan demikian pikir Keng Hiau. Hi, kenapa tidak terdengar suaranya? Ah, sungguh sial juga aku ini, hanya didampingi seorang prajurit tua yang sudah tak berguna. Selagi ia hendak berseru memanggil, tiba-tiba ia lihat mayat Kipisya yang menggeletak itu matanya masih terbuka lebar seperti sedang menduli. Ia menjadi naik darah, kakinya melayang, segera ia tendang mayat itu ke bawah benteng. Pada saat itu juga, sekonyong-konyong terdengar olehnya suara ucapan, On Mi Tzu Hut yang menusuk telinga, waktu Keng Hiau menegasi, seketika bukan buatan rasa takutnya, yang datang ternyata adalah bekas Kamsi Siao Lim Si dan sekarang menjadi ketua pengurusnya, Hang Hoat Tai Su adanya. Tingkatan Hang Hoat Tai Su sama dengan Siao Lim Sem Lo, wataknya keras pula, bencinya pada kejahatan seperti pada musuh saja, wataknya serupa mendiang pun Bu Tzu. Berturut-merut Siao Lim Sem Lo sudah meninggal, kini Hang Hoat yang mengetuai, dia tentu akan menggunakan tata tertip rumah tangga Siao Lim untuk menghukum aku, demikian kata Keng Hiau dalam hati. Bila teringat olehnya Keraun Kin Shokut dari Siao Lim Si dan Keraun lain untuk menghukum murid yang berani berhianat yang jauh lebih menderita daripada ditusuk senjata, mau tak mau ia jadi mengkirik. Sementara itu dengan sinar matanya yang tajam seperti pisau, Hang Hoat Tai Su sedang melototi Lian Keng Hiau. Ha, Lian Tai Chiang Kun, apakah masih kenal padaku Tegur Hang Hoat? Ya, Tzu sudah insaf akan dosa sendiri sahut Keng Hiau. Hektometer, siapa adalah gurumu? Kau kira muridnya siapa? Sahut Hang Hoat dengan bengis. Siao Lim Si tidak boleh. Dinodai kau, Bukek Pei juga tidak mengaku mempunyai murid hianat seperti kau ini. Kalau begitu, mohon belas kasihan Tai Su, berilah padaku satu mayat yang yutupinta Keng Hiau dengan kepala menunduk. Kau tentu akan dihukum sendiri oleh peraturan pemerintah, perlu apa aku turun tangan kata Hang Hoat Tai Su dengan suara berat, dengan wajah yang kering. Kedatanganku ini disebabkan dua hal, kau boleh dengarkan. Pertama, Siao Lim Sem Lok pernah mengajarkan ilmu silat padamu, hal mana berarti membantu kejahatan secara tidak langsung, ini adalah kesalahan Siao Lim Si, aku terpaksa harus menebus dosa mendi yang cuji, ketua, yang lalu dan menarik kembali ilmu silat yang pernah kau pelajari im. Berkata sampai di sini, mendadak padri tua ini mengulur sebelah tangannya terus menabok ke atas kepala lian Keng Hiau. Dalam keadaan demikian, betapapun tinggi ilmu silat Keng Hiau sukar untuk menghindarkan diri, maka tidak ampun lagi ia kena ditabok dengan tepat, terasa olehnya matanya berkunang-kunang, bumi seperti berputar dan langit terbalik, selang agak lama baru ia bisa jernih kembali pikirannya, akan tetapi kaki tangannya kini sudah lemas tanpa tenaga lagi. Baru sekarang menarik kembali ilmu silatmu, sebenarnya sudah terlambat, tetapi terselesaikan juga suatu tugas umum dan memenuhi peraturan Siao Lim yang sudah turun-temurun sekian lamanya, kata Hang Hoat dengan menghela nafas. Setelah berhenti sejenak, lalu Hang Hoat Taishu berkata pula, kecuali aku harus menarik kembali ilmu silatmu, aku masih harus mewakili Bu Kek Pei membuat pembersihan rumah tangga. Urusan ini sebenarnya harus dilakukan Ielo Chiampu dari Tian San, tetapi karena dia tiada tempo buat datang ke Tionghoan lagi, ia suruhan orang memberitahukan padaku agar mewakilkan melakukan tugasnya, tentu pula ini akan buang tenaga lagi, berkata sampai di sini mendadak kedua alisnya menegak, dengan suara bengis yang membentak, Lian Keng Hiau, Chiang Bantong dengan bersusah payah memupuk bakatmu, kenapa kau tidak membalas budinya, sebaliknya kau bersekongkol dengan Xiang Mo dan membunuhnya? Perbuatan ini apa bisa dibiarkan begitu saja oleh kawan Bu Lim? Tetapi Keng Hiau tidak menjawab, ia mengerti Hang Hoat tidak mau turun tangan membunuhnya, maka ia lantas tutup mulut dan tidak menghiraukan kata-kata orang. Kalau diingat betapa susahnya dahulu Fo Jing Chu mendirikan Bu Kek Pei, sungguh tidak nyana bisa mengeluarkan murid durhaka seperti kau ini, sampai hampir saja Bu Kek Pei dihancur leburkan oleh mu, syukur Bu Kek Pei masih ada seorang ahli waris, kalau tidak, Fo Jing Chu dan Chiang Bantong pasti tak akan tenteram di alam baka. Bu Kek Pei masih punya ahli waris siapa mendadak Keng Hiau bertanya, rupanya hal ini menarik baginya. Tidak perlu kau urus, Sahut Hang Hoat Ketus. Aku hanya diminta oleh Lelam Chu, Ielo Chiampu untuk memberitahukan kau bahwa aku sudah mempermaklumkan kepada kawan kalangan Bu Lim bahwa kami telah mewakili Bu Kek Pei membersihkan pintu perguruannya dan telah memecat kau dari Bu Kek Pei. Jiwaku saja tidak terjamin, untuk apa aku merecoki urusan itu Sahut Keng Hiau dengan tawar. Hang Hoat Tai Su menjadi gusar oleh kata-kata ini, tapi ia hanya galeng-galeng kepala. Binatang, sudah dekat ajal masih belum insaf katanya pula. Habis im mendadak ia mencabut gelok sucinya. Keruan Keng Hiau terkejut, segera ia merasakan sinar tajam seperti mengiris mukanya, ia dengar Hang Hoat Tai Su berkata di samping telinganya, sama sekali tak malu, percuma sebagai lelaki, perlu diberi sedikit hukuman, untuk peringatan pengkhianat lain. Ketika angin tajam berhenti, waktu Keng Hiau pentang matanya, Hang Hoat Tai Su sudah tak kelihatan lagi. Waktu Keng Hiau meraba muka sendiri, tiba-tiba ia merasakan mukanya licin halus, bukan saja jenggot mukanya yang tebal sudah dicukur bersih kelimis, bahkan bulu matu dan bulu alis juga dikerok hingga bersih. Selama hidup Lian Keng Hiau mana pernah menerima hinaan sedemikian hebat, tanpa terasa ia menjadi gusar dan mengacungkan kepalan. Bangsat gundul Hong Hoat, terlalu kau menghina aku ia mencaci maki, akan tetapi segera ia merasa napasnya sesak dan tak bertenaga, tanpa terasa ia menarik napas panjang, dengan lemas ia mendeprok duduk di atas tanah. Dalam pada in malam sudah larut, sudah dekat fajar, angin meniup silir hingga sedikit terasa dingin. Ong Lo Sam Ong Lo Sam seru Keng Hiau dengan terbatuk-batuk. Ong Lo Sam adalah nama prajurit Tua Im, tetapi sudah dua kali ia memanggil, aneh, masih belum ada sahutan. Selagi ia merasa heran, tiba-tiba ia lihat prajurit Tua Im dengan langkah linglung keluar dari loteng benteng Im, di bawah sorotan sinar pelita yang remang-remang tertampak, mukanya pucat sekali. Ong Lo Sam, kenapakah kau tanya Keng Hiau? Prajurit Tua ini tidak lantas menjawab, lebih dulu ia menjura kehadapan Keng Hiau, habis itu dengan suara penuh penyesalan baru ia buka suara. Maaf, aku tidak bisa melayani kau lebih lama lagi katanya. Lian Keng Hiau mengerti tentu percakapannya dengan Pui Kin Beng tadi telah didengar semua olehnya, maka lekas ia menahan orang. Lo Sam, janganlah kau berpikir yang tidak-tidak, V. Sudahlah, tak usah dikatakan lagi, tiba-tiba Ong Lo Sam memotong, malam ini barulah aku mengetahui seluruhnya. Percumalah aku telah menyaksikan K sejak kecil hingga dewasa, tetapi selamanya aku tidak mengetahui bahwa kau berjiwa sedemikian rendah, satu manusia yang tak berperasaan dan tiada setia. Majikan tua hidup belum pernah melakukan sesuatu kejahatan, entah kenapa bisa mendapatkan pembalasan jelek ini hingga melahirkan anak durhaka seperti kau ini? A.I., sungguh aku ikut penasaran bagi kakek moyangmu. Kere bicara prajurit tua ini begitu bersemangat hingga bukan main marahnya Lian Keng Hiau sampai mukanya dari. Merah berubah menjadi pucat, ia ingin sekali jotos membuat mampus padanya, tetapi bila teringat olehnya setidak-tidaknya prajurit ini bisa sekali dua jurus silat juga, sedang ilmu silatnya sendiri sudah punah seluruhnya, maka meski bogemnya sudah diacungkan, akhirnya dia tarik kembali. Dalam pada itu setelah menghela nafas lagi, prajurit tua itu tiba-tiba mengucurkan air mata. Sudah sekian lamanya aku melayani bapakmu, pula sekian tahun aku melayani kau, malah ikut serta melakukan perjalanan jauh dan ikut berjuang mati-matian, demikian katanya lagi, namun selama ini tidak pernah naik pangkat, juga tidak menjadi kaya, ini kiranya sudah cukuplah balas jasaku pada keluargalian. Dan sekarang aku mohon diri. Habis berkata ia menjura sekali lagi pada lian kenghiau, lalu setindak demi setindak ia berjalan turun undak-undakan gerbang benteng itu, tetapi tidak berapa tindak ia melangkah, tiba-tiba ia berpaling dan berkata lagi, pakaianmu yang kak salin kemarin sudah kucuci bersih, boleh kau bebenah sendiri, sarapan untuk pagi pun sudah aku siapkan, dan selanjutnya kau belajar kerjalah sendiri. Sepergenya prajurit tua itu, lian kenghiau masih termangu seperti patung di tempatnya, jidatnya basah keringat, sekali inilah betul-betul ia merasakan pukulan batin yang berat, ia merasakan orang yang ditinggal pergi sanak dan kawannya, ia merasa jagad selebar ini betul-betul sudah tiada tempat untuk berteduh baginya, lautan manusia yang padat ini sudah tiada seorang pun yang mendukatinya, teringat pula olehnya selanjutnya cuci pakaian dan menanak nasi harus dilakukan sendiri, ia lebih-lebih merasakan inilah nasib hari akhir seorang pahlawan yang sungguh harus dikasihani. Waktu kenghiau masuk ke loteng benteng itu, betul juga ia lihat satu kuali nasi yang masih mengepul hangat, melihat daharan ini barulah ia rasakan perutnya sudah lapar, tanpa ayah lagi segera ia lahap bersih nasi im, ia coba menggerakkan kaki tangannya, baru ia ketahui meski ilmu silatnya sudah lenyap, tetapi ia masih memiliki tenaga sebagaimana dimiliki orang biasa, apabila ia lihat pula dapurnya yang tersusun dari batu bata, ia menjadi tertawa getir. Masih mending, jika sampai tenaga untuk menanak nasi saja sudah hilang, itulah lebih celaka demikian ia menggumam sendiri, tetapi dari beraskar bagaimana dijadikan nasi, inilah sama sekali belum pernah dipelajari kenghiau, maka ia menjadi sedih juga. Sementara itu hari sudah terang, sudah tiba pula jam dinasnya, kenghiau harus menjaga pintu. Ia keluar dari pondoknya dan turun dari tembok benteng, biasanya ia masih diikuti seorang prajurit tua, tetapi pagi ini ia hanya seorang diri hingga terasa olehnya keadaan yang sunyi, semua perbuatannya selama ini sesaat itu terbayang di pikirannya, tanpa terasa semacam rasa menyesal telah timbul, akan tetapi sekejap saja sudah diganti pula oleh rasa gusar, lalu rasa benci, ia gemas dan menyesal kenapa dunia ini tidak kiamat saja. Sesudah kenghiau membuka pintu gerbang benteng, di antara silirnya angin pagi yang meniup masuk karena terpentangnya pintu, terbawa pula suara tertawaan yang nyaring dan merdu, terlihat olehnya seorang gadis jelita dengan senyumnya yang manis sudah berdiri di luar pintu gerbang. Selamat pagi, Lian Tayu Chiangkun demikian gadis itu menyapa begitu Lian Kenghiau membuka pintu gerbang. Keruan Kenghiau terkejut, sesaat itu ia menyangsikan penglihatannya sendiri, ia ragu-ragu apa bukan dalam mimpi, ketika ia kucek-kucek matanya dan menegasi lagi, nyata memang betul ialah pangli nampak anak darah ini, sekilas Kenghiau mengunjuk senyuman juga, tetapi tiba-tiba ia menjadi sengit dan menegur, Pang Lin, apakah kau juga datang buat menghina aku? Dalam dua tahun ini Pang Lin dan Liti sudah banyak mengalami bahaya dan rintangan, tetapi berhasil juga menghimpun sedikit kekuatan di daerah sucuan, ketika mendengar Lian Kenghiau sudah dipecat dari jabatannya, segera mereka berdua kembali ke selatan hendak mencari Lusi Niu, sampai di tengah jalan mereka mendapat kabar lagi bahwa sekaligus Lian Kenghiau sudah dipelorotkan pangkatnya hingga dijadikan tukang jaga pintu benteng Hang Chiu, hal ini jadi menarik perhatian Pang Lin anak darah ini kini sudah berupa nona yang berusia 20 tahun, tetapi sifat kekanak-kanakannya masih belum hilang, teringat olehnya di waktu kecil pernah bermain bersama Lian Kenghiau, ia ingat pula Kenghiau pernah mendusai dia dan membujuknya pula dengan maksud akan menyerahkannya pada Kaisar Yong Cheng. Oleh karena ingin melihat macam apa Lian Kenghiau sesudah dipecat, ingin tahu apakah betul bekas Tayu Chiangkun ini sedang jaga pintu. Liti tak bisa merintangi maksudnya, pemuda ini lantas menjadi pengintai di luar benteng dan membiarkan Pang Lin sendirian menemui Lian Kenghiau. Bukanlah aku hendak menghina atau menertawai kau, tapi kau yang menertawai diri sendiri, demikian sahut Pang Lin dengan tertawa ngikik. Orang berbuat salah harus menyesal, kau harus terima bagianmu karena perbuatanmu sendiri, apakah kini kau sama sekali tidak merasa menyesal? Tetapi Kenghiau hanya bungkam dan tidak menjawab. Karena in muka Pang Lin lantas berubah dengan sungguh. Sungguh ia berkata lagi, sebenarnya jika kau bisa patuh pada ajaran Chiang In Su, tidak nanti kau seperti hari ini. Kenghiau kaget oleh kata-kata Pang Lin ini. Kejadian dia di masa silam kini aku sudah tahu semua. Keluargamu pernah memelihara diriku, hal ini aku harus berterima kasih. Pang Lin menyambung lagi dengan perlahan-lahan. Kau sudah ingat semua? Tanya Kenghiau cepat. Ya, sudah ingat semua, sahut Pang Lin di waktu. Kecil muka sangat nakal, tapi terhadap diriku masih terhitung boleh juga. Memangnya, aku selalu menganggap kau seperti adikku sendiri, tidak pernah aku begitu baik kepada orang lain seperti terhadap kau, jika kau bisa tahu sendiri, itulah baik, sahut Kenghiau dengan girang. Terima kasih kedatanganmu ini untuk menyambangi aku, jika kelak aku lian Kenghiau harus dihukum mati dan dicincang, tapi masih punya sahabat yang paham atas kebaikanku, sudah bolahlah, aku tidak akan menyesal. Tetapi mendadak Pang Lin tertawa dingin dan berkata, namun semakin besar kau lantas semakin busuk hingga tidak bisa diperbaiki lagi. Hektometer, kau masih ingat tidak? Kau hendak menyerahkan aku pada Hong Siang untuk mempertahankan gelar kebesaranmu. Tetapi aku tidak menurut, lantas diam-diam kau hendak memperdayai dan mencelakai jiwaku, kalau bukan Liti Koko yang menolong aku, nyawaku ini sudah lama melayang di tanganmu. Dan sekarang, Hektometer, masih berani kau bilang adik sendiri segala? Apa kau tidak khawatir aku menjadi muat? Karena damperatan ini, mukalian Kenghiau kelihatan berubah, semula merah malu, lalu pucat menghijau. Ya, ya, aku sudah tahu akan dosaku, katanya kemudian dengan menunduk. Kau benaksud jahat terhadap diriku masih tak seberapa, paling celaka ialah jerih payah Ciong In Su yang telah membesarkan kau, sudah memupuk bakatmu, tapi berbalik kau telah memasukkan serigala ke dalam rumah untuk membunuhnya damperat Pang Lin lagi. Hektometer, kalau bukan kau, hari ini aku tentu akan memberi hukuman yang setimpal pada murid pengkhianat perguruan sendiri. Karena kata-kata terakhir ini, rupanya Lian Kenghiau jadi tertarik, ia angkat kepalanya. Oh, kiranya ahli waris Bu Kek Pei yang disebut Hang Hoat Taisu itu adalah kasih budak kecil ini katanya. Pang Lin menjadi marah. Apa, tidak sesuaikah aku damperatnya dengan alis menegak? Jangan khawatir, ujar Kenghiau. Keagungan dan kedudukanku kini aku sudah tak punya, apa mungkin aku akan berebut dengan kau mengenai kedudukan Chiang Bun ini? Sungguh belum pernah aku temukan manusia seperti kau ini, sudah hampir mampus masih belum sadar, masih saja buka mulut keagungan, tutup mulut bilang kedudukan. Hektometer, kau bilang tidak memikirkan, tetapi sebenarnya kau justru ingin sekali. Lu Cici pernah juga bicara padaku mengenai dirimu, dia bilang sebenarnya kau terhitung seorang yang berbakat tinggi, tapi kau telah menjadi korban pikiran gila hormat. Dahulu aku masih tidak mengerti, tampaknya kini memang tidak salah katanya itu. Karena percakapan ini, sementara hari sudah terang-benderang, suara nyanyian pelancong di danau seong sayut-sayut terdengar berkemandang, pada saat itu juga dari jauh terdengar suara suitan liti. Ehem, harus pergilah aku sekarang. Kata Pang Lin mendengar suara suitan itu, tiba-tiba Keng Hiau menjadi iri. Siapa yang datang mencari kau? Tanyanya sambil pasang kuping. Peduli apa dengan kau dan perat Pang Lin apa? Bukan bocah yang bernama liti itu? Tanya Keng Hiau. Lagi. Hektometer, dia jauh lebih baik daripada kau sahut Pang Lin. Habis itu lantas ia berseru, baiklah, liti koko, segera aku datang. Keng Hiau menghela nafas, ia berlagak seperti hendak mengatakan sesuatu, tetapi tidak jadi diucapkan. Ada apa lagi yang hendak kau katakan? Boleh lekas katakan, aku segera akan pergi, kata Pang Lin. Aku hanya mengharap bisa tinggal bersama lagi dengan kau, kata Keng Hiau kemudian. Jika diingat, aku mempelajari kitab ilmu militer sejak kecil, banyak sedikit aku paham juga mengatur pasukan, elak jika kalian membuat pergerakan dan perlu mengerahkan tentara, aku bersedia melamarnya tanpa diminta. Karena kata-kata ini, hati Pang Lin tergerak, pikirnya, memang Lian Keng Hiau berbakat Pang Lima, jika dia sungguh-sungguh dan timbul dari hati yang murni, boleh juga dipertimbangkan usulnya ini. Biarlah aku berunding dulu dengan liti koko. Selagi Pang Lin menunduk termenung, terdengar Keng Hiau berkata lagi, apakah kau tidak mempercayai aku? Pang Lin mengangkat kepalanya, sinar matanya bentrok dengan sinar matelian Keng Hiau, tiba-tiba Pang Lin mengkirik, ia merasa di antara sinar matelian Keng Hiau seperti mengandung semacam sifat kepalsuan yang tidak terbatas, sedikit pun susah dipercayai. Ai, kau betul-betul sudah tidak percaya padaku lagi. Ia dengar Keng Hiau bertanya pula dengan menghela nafas. Jika kau bisa insaf, itulah paling baik, tetapi urusan ini aku tak bisa memutuskan sendiri, biar aku bertemu lu cici dahulu, nanti aku rundingkan hal ini, sahup Pang Lin jika begitu, tak perlulah kau katakan padanya, ujar Keng Hiau lagi. Pang Lin lantas hendak melangkah pergi, tiba-tiba Keng Hiau memanggilnya pula, Nona Lin, masih ada suatu urusan kecil. Urusan apa? Lekas katakan desak Pang Lin bukankah kau sudah menjadi ciang bumbu kekpek kata Lian Keng Hiau. Maka ambillah pedang yang seharusnya diserahkan padamu, pedang ini adalah barang mendiang focosu, jika aku dipecat dari pintu perguruan, pedang ini sepatutnya tidak boleh kumiliki lagi. Kera Lian Keng Hiau mengatakan begitu sungguh-sungguh dan penuh mengandung maksud baik, maka Pang Lin membatin, ya, memang aku harus merampas kembali semua barang tinggalan perguruan, kenapa aku menjadi lupa malah? Karena itu, ia mendekati Lian Keng Hiau dan mengulur tangan hendak menerima penyerahan kembali pedang pusaka itu. Tak ia duga, pada waktu ia mengulurkan kedua tangannya, ketika itu dadanya menjadi luang tanpa penjagaan, maka mendadak Lian Keng Hiau mengangkat jarinya terus menjojoh, dengan tepat sekali ia kena menutuk Soan Kihiat di dada Pang Lin Soan Kihiat adalah satu di antara urat nadi yang mematikan di tubuh orang, kalau sampai kena ditutup, seketika pasti akan terbinasa. Rupanya Lian Keng Hiau sudah menduga dirinya pasti akan mati, segalanya sudah tiada harapan lagi, maka ia sudah tak punya pikiran sehat lagi, ia sudah seperti orang gila, ia gemas kalau bisa agar dunia ini kiamat bersama dia, lebih-lebih sesudah ia mendengar Pang Lin dua kali menyebut Liti Koko, hal ini semakin menambah rasa iri dan bencinya. Ia pikir, Nona secantik bida dari ini kalau sudah tidak bisa aku miliki, aku pun tidak akan membiarkan dia dimiliki orang lain. Meski ilmu silatku sudah hilang semua, tetapi Kera, Tiam Hiat aku masih ingat, kenapa aku tidak membunuhnya lebih dulu, habis itu baru aku bunuh diri. Karena pikiran jahat inilah, maka sekonyong-konyong ia memberi serangan gelap pada Pang Lin di luar dugaannya, meski Hiat Tiu Pang Lin tepat kena dia tutuk, tapi gadis ini hanya sedikit tergetar saja dan tidak roboh binasa seperti apa yang diharapkan Keng Hiau. Kiranya ilmu Tiam Hiat, yakni kepandaian menutup jalan darah di badan orang, harus sekaligus dilakukan dengan tenaga jari yang kuat, jika tenaganya menembus sampai di ujung jari, barulah bisa membuat musuh mendadak terhenti aliran darahnya dan terbinasa. Tetapi sekarang ilmu silat lian Keng Hiau sudah terhapus semua, kini ia hanya memiliki tenaga sebagai manusia biasa saja, sebaliknya dalam hal wekang, Pang Lin sudah mempunyai dasar yang kuat, tatukan Keng Hiau tidak lebih hanya tenaga orang biasa yang secara kebetulan kena menjojoh Hiat atau jalan darahnya, meski terasa juga olehnya agak kesakitan, tetapi tidak sampai mengakibatkan luka padanya. Dalam padaim Pang Lin Rada terkesima kena dijojoh oleh Keng Hiau tadi, namun segera ia tahu apa yang terjadi, dengan gusar kontan ia angkat tangannya terus memberi persen Keng Hiau dengan dua kali tempelengan hingga Keng Hiau jatuh tersungkur. Meski telah merasakan tamparan orang, namun Keng Hiau masih mengunjuk sinar metu bengis, waktu ia muntahkan darah, tahu-tahu dua gigi depannya rompal hingga kini ia menjadi ompong. Pang Lin gusar sekali oleh perbuatan rendah yang hendak mempedai dirinya tadi, saking gusarnya hingga ia tak sanggup bicara untuk sekian lamanya. Hektometer, kau, kau sungguh manusia paling keji di jagad ini akhirnya baru bisa mencetuskan kata-kata ini dari mulutnya. Sebenarnya Pang Lin sudah melolos pedang yang diterimanya dari Keng Hiau, tapi baru dicabut setengahnya tiba-tiba didengarnya suara suitan Liti lagi mendesaknya lekas berangkat. Tidak perlu aku bunuh kau, agaknya kau tidak bakal hidup lebih lama lagi kata Pang Lin kemudian dengan gemas. Habis berkata ia lantas kembali ke tempat Liti menunggu, terus berangkat pergi bersama. Sesudah Pang Lin berlalu, kemudian Keng Hiau baru meronta bangun dengan memegangi pipinya yang merah bengkak kena tamparan Pang Lin tadi. Kini perasaannya sudah kosong, urat syarafnya terasa seperti sudah kaku. Angin pagi yang silir waktu Im telah meniup hingga Keng Hiau merasa menggigil, tiba-tiba dengan kedua tangannya ia pegang kencang kepalanya sendiri dan digoyang beberapa kali. Mungkinkah aku memang salah demikian ia menggumam sendiri? Habis Im sambil merabar-rabar kepala. Sendiri ia menengadah tertawa terbahak, ia berteriak pula, ha, kepala sebagus ini kalau sampai dipenggalorangkan sayang. Chio Paong bunuh diri di tepi sungai Oh dan disebut orang sebagai Nghyong. Apa aku tidak bisa menandingi dia? Hari ini terang Tian telah menghancurkan aku, buat apa hidup lebih lama lagi untuk dihina orang? Lalu dengan kedua tangan masih memegangi kepala, mendadak ia benturkan kepalanya ke tembok benteng. Namun sebelum membentur, tiba-tiba ia ditarik orang hingga sedikit pun tak bisa berkutik. Waktu Keng Hyo pentang matanya, ia lihat Han Tiong San dan Tian Yap San Jin telah berdiri di hadapannya. Tetapi muka kedua orang ini pun sudah berganti rupa, muka mereka sudah babak belur dan bibir bengkak, agaknya mereka juga habis dihajar orang. Kiranya ketika mereka mengudain Hang Ho Shou dan Kuan Tang Si Hyap, di tengah jalan berbalik mereka ke sampelok Hang Ho Attaisu, padri tua ini telah menghajar mereka hingga lari terbirik-birit. Ketika Han Tiong San dan Tian Yap San Jin melihatmu kalian Keng Hyo jauh lebih celaka daripada mereka, tentu saja mereka sangat heran. Hi, kenapa kau menjadi krimis? Siapakah yang mencukur jenggot dan alismu? Mesegara Han Tiong San bertanya. Sesudah kami pergi tadi, siapakah yang datang kemari? Siapa yang membunuhnya? Kau atau musuh Tian Yap San Jin ikut bertanya demi nampak mayat Kipisya menggeletak di samping. Di luar dugaan, tiba-tiba Lian Keng Hyo bergelak tertawa. Hahaha, biarlah mampus semuanya lebih baik teriaknya. Hektometer, namun Hong Siang tak ingin kau lekas mati sahut. Han Tiong San dengan tertawa dingin. Apakah Lian tidak memperkenankan aku menjadi Tio Taong? Oh, jadi Tio Taong saja aku tak bisa Keng Hyo berteriak-teriak. Kata-katanya Tak Keman, kaki tangannya bergerak-gerak pula. Lian Keng Hyo telah gila ujar Tian Yap San Jin. Dan waktu Han Tiong San mendorongnya dengan perlahan, sedikitpun Lian Keng Hyo ternyata tak ada tenaga perlawanan dan terhuyung-huyung hendak jatah. Ha, ilmu silatnya telah lenyap juga kata Han Tiong San terkejut. Kalau dia sudah berubah begini, lekas kita giring dia ke Kota Reja saja, ujar Tian Yap San Jin. Han Tiong San mengangguk setuju, maka hari itu juga telah didahului dengan mengirim berita kilat ke Kota Reja dan hari keduanya Lian Keng Hyo lantas digiring berangkat, dengan dikawal dua jago silat ini meski Lian Keng Hyo ingin bunuh diri pun tidak dapat lagi. Hanya sepanjang jalan ia masih bicara dengan tak keruan Jun terungannya, kadang ia berteriak memanggil anaknya, tempo-tempo berseru memanggil Pang Lin pula. Pada waktu Lian Keng Hyo menjadi gila, kala itu Pang Lin sudah meninggalkan Hang Chiu sejauh 5-60 li. Gadis ini tidak menyangka Keng Hyo akan menjadi gila, ia hanya merasa muak bila teringat pada manusia rendahim. Sedikitpun Liti ternyata tidak bertanya tentang Pang Lin bertemu dengan Lian Keng Hyo, sepanjang jalan ia berusaha membuat tertawa kekasihnya ini, maka lambat laun Pang Lin jadi gembira. Perjalanan Liti dan Pang Lin ini tujuannya ialah kembali ke Binsan, karena cepatnya mereka berjalan, sebelum Seng Surya terbenam, mereka sudah sampai di kakitian Bok San, ketika mereka memasuki lereng gunung, tiba-tiba terdengar di lembah sana ada suara suitan aneh bercampur suara mengaungnya senjata rahasia. Hiat Ticu seru Pang Lin ketika Liti memandang jauh di suatu tempat yang tinggi, tertampak olehnya siapa yang sedang bertempur. Kiranya Kuantang Si Hiat terkurung oleh musuh katanya. Hi, masih ada pula Pui Kin Beng dan Tan Tek Tai, kata. Pang Lin hayo cepat, lekas kita bantu mereka. Segera mereka berlari turun ke bawah dengan senjata siap di tangan. Kiranya sehabis Hang Hoa Tai Su memberi hukuman pada Lian Keng Hiau, pada waktu kembali ia telah melabrak Han Tiong San dan Tian Yap San Jin. In Hang Hoa Su memang datang bersama Kuantang Si Hiap, tetapi kini urusan sudah beres, ia lantas kembali ke Siau Lim Si di Hotian bersama ketuanya. Sedang Kuantang Si Hiap meneruskan perjalanan ke Binsan untuk mencari Kam Hang Ti dan Lu Si Niu. Mengenai Pui Kin Beng dan Tan Tek Tai berdua hanya secara kebetulan saja bertemu di tengah jalan, sejak pertarungan sengit di Suat Hun Kok dahulu, Pui Kin Beng bersahabat kental dengan Tan Tek Tai, karena Pui Kin Beng ingin melampiaskan dendamnya untuk bekas majikannya pada Lian Keng Hiau, Tan Tek Tai tak bisa merintangi, terpaksa ia menyusul hendak membantunya bila perlu. Dan ketika Pui Kin Beng kena diusir oleh Kipisya, dengan rasa masgul dan lesu malam itu juga ia meninggalkan Hang Ciu dan Dipapak Tan. Tek Tai. Bagaimana, apa sudah bertemu dengan Lian Keng Hiau? Tanya Tek Tai padanya. Ketemu sih sudah, cuma dendamku ini aku tidak ingin membalasnya lagi, sahup Pui Kin Beng dengan menghela nafas. Tan Tek Tai menyangka tentu kawannya telah mengalami kekalahan, selagi ia hendak menghibur orang, Pui Kin Beng telah buka suara lagi. Memang tidak salah apa yang dikatakan Keng Hiau, Capsi Pulek tiada harganya di belam mati-matian, kata Pui Kin Beng. Apa yang telah dikatakan Lian Keng Hiau? Kau percaya pada dia? Tanya Tek Tai heran. Lainnya aku tidak percaya, tetapi apa yang dia katakan semalam tak dapat tidak aku harus percaya, sahut Kin Beng. Habis itu lantas ia tuturkan apa yang dikatakan Lian Keng Hiau yang membeber sekitar kekejian Capsi Hong Chu atau Pangeran ke-14 dahulu. Nah, apa kata Tek Tai dengan tertawa, dahulu pernah aku nasihatkan kau, tetapi kau tak mau percaya. Tak dinyana sekarang Lian Keng Hiau malah bisa menjadi gurumu. Pui Kin Beng menjadi bungkam, ia merasa lemas. Memang tak bisa menyalahkan dia, karena setia pada majikan selama belasan tahun ini ternyata adalah manusia yang tidak pantas disetiai, pantas dia menjadi sangat berduka. Dan karena itulah ketika di tengah jalan mereka bertemu dengan Kuantang Si Hiap dan berbicara tentang pergi ke Binsan, Pui Kin Beng menjadi tertarik. Baik, aku pun ikut kesana demikian katanya tanpa pikir. Untuk apakah kau kesana Tanya, Tek Tai dengan tertawa. Untuk menuntut balas bersama kalian, Sahut Kin Beng. Tetapi tadi kau bilang dendam ini tidak akan kau balas lagi tanya Tek Tai. Sekali ini aku bukan menuntut balas untuk Capsi Hong Chu, tetapi menuntut balas sakit hati bangsa Hong kita, Sahut Kin Beng tegas. Dahulu aku benci pada si keparat Yang Cheng. Kinipun aku benci padanya, hanya benci yang dulu dan yang sekarang sudah berlainan. Ya, ini aku mengerti, tak perlu kau katakan lagi, ujar Tek Tai dengan mengangguk-angguk. Dengan begitu maka Pui Kin Beng lantas ikut bersama Kuantang Si Hiap menuju ke Binsan. Tak terduga sama sekali bahwa Yang Cheng ternyata sangat licin kera mengatur penjagaannya, kecuali ia mengirim Han Tiong San dan Tian Yap San Jin serta Kipi Siap pergi mengawasi gerak-gerik Lian Keng Hiau. Ia telah mengirim juga Hab Toh dengan membawa sekawanan Hia Tichu meronda sepanjang jalan penting yang menuju ke Hang Chiu, karena Im kedua belah pihak lantas ke Perguk dan sebab kalah banyak orangnya. Kuantang Si Hiap dan kawan-kawan akhirnya kena didesak mundur sampai di lembah pegunungan ini, syukur mereka bisa mengambil kedudukan yang menguntungkan untuk bertahan dengan sengit. Hab Toh adalah jago kelas satu di dalam istana, tentu saja ia sangat liai, ditambah lagi belasan orang Hia Tichu yang tergolong pilihan pula, senjata rahasia yang mereka gunakan Im, yakni Hia Tichu, juga sangat liai, maka meski ilmu silat Hian Hang Tot Yang dan kawan-kawan cukup tinggi, tidak urung mereka terkurung di lembah gunung Im dan tak mampu lolos dari keroyokan. Selagi genting, tiba-tiba terdengar suara seman dari atas gunung, mendadak kedua senjata Liti dan Pang Lin menyambar tiba berbareng. Hi, kau, Lin Kui Jan teriak Hab Toh Girang bercampur kaget. Habisim ia jeplak alat Hia Tichu dan dilemparkan untuk menyerang Hian Hang, sedang ia sendiri lantas melompat maju, memapaki Pang Lin dengan senjata gembulannya. Hektometer, kini masih berani kau menghina aku, kata Pang Lin dengan tertawa. Sekali tangannya diayun, sebuah witu segera mengarah ke udara secepat kilat, maka terbenturlah witu itu dengan Hiat Tichu yang dilepaskan Hab Toh tadi hingga keduanya jatuh ke tanah semua. Nyata lebih dulu Pang Lin melepaskan Hian Hang dari ancaman bahaya, habis itu baru ia sambut serangan Hab Toh. Pang Lin sudah mendapatkan ajaran asli dari Bu Kek Pei, ilmu silatnya sudah lain daripada dahulu, maka tanpa gugup dan gentar ia putar pedangnya, dengan gerak tipu Lik Hoa Hang Kau, sekuat tenaga menggali sungai, hanya setengah berputar saja ia sudah membikin gembulan Hab Toh terguncang ke samping. Keruan Hab Toh terkejut. Kenapa budak liar ini berani menyambut tenaga raksasaku demikian Hab Toh membatin. Kembali senjatanya menyabet pinggang orang, namun kembali Pang Lin bisa mematahkan serangan ini pula, keruan lebih-lebih Hab Toh merasa heran, ia tak berani gegabah lagi, segera dengan sebelah senjatanya ia lindungi tubuhnya, dan dengan senjata lain ia serang musuh. Waktu itu Liti sudah menerjang ke kalangan pertempuran, Kiam Hoatnya adalah ajaran dari aliran Pek Hoat Moli yang tiada bandingannya di kolong langit, maka hanya beberapa gebrakan saja dua hiat ticu sudah dialukai, dengan sendirinya hasil ini membuat Hian Hang dan kawan-kawan bertambah semangat, begitu berseru, beramai mereka lantas melancarkan serangan balasan serentak. Di lain pihak Hab Toh sedang terlibat pertarungan dengan Pang Lin, kawanan hiat ticu menjadi kehilangan kemudi, maka tak sanggup lagi mereka membendung serangan lawan. Kesempatan ini dipergunakan Hian Hang dengan baik, pedang dan tongkatnya bekerja cepat, ia menusuk dan menyabet dengan hebat, satu kali pedangnya berhasil menabas batok kepala seorang hiat ticu, menyusul tongkatnya berhasil pula mematahkan tulang kaki hiat ticu lainnya, sedang longgoat. Taisu mengamuk juga, dengan arus haraknya ia semprot buta metu seorang hiat ticu. Karena kekalahan ini, seketika kawanan hiat ticu jadi kalang kabut, mereka berteriak-teriak terus berebut lari buat kabur. Melihat gelagat jelek, lekas Hab Toh meninggalkan Pang Lin dan berseru pada kawanan hiat ticu, lepas senjata rahasia. Sekejap saja tertampaklah bola-bola baja memenuhi udara dengan mengeluarkan suara mengaung aneh dan seram. Bagus sambut Pang Lin tak gentar, sekaligus ia pun menimpukan enam buah hui tu hingga senjata hiat ticu kena dibentur jatuh semua, ada beberapa buah lagi kena disampuk jatuh oleh Liti dan Hian Hong. Oleh karena rintangan ini, kesempatan ini digunakan Hab Toh dan kawanan hiat ticu untuk melarikan diri. Bagus sekali ilmu timpukan hui tu muian hang to tiang memuji. Sekedar menebus dosaku dahulu, sahup Pang Lin dengan tersenyum. Sebagaimana diketahui dahulu pernah Tan Goan Pa dilukai pisau terbang Pang Lin, maka kini anak darah ini mengatakan menebus dosanya itu. Begimlah beramai kemudian mereka menuju ke Bin San bersama. Dimanakah Enci Muhian Hang bertanya lagi? Dua tahun yang lalu bersama Teng Hiao Lan telah kembali ke Tian San, sahup Pang Lin rupa kalian berdua mirip sekali, ujar Long Goat Sian Su. Tadi kalau bukan kau buka suara dahulu, mungkin kami tak tahu kau ini Pang Ing atau Pang Lin melihat kau kini, kami. Lantas terkenang juga pada Enci Muh, sayang kini ia jauh berada di Tian San. Mendengar nama Encinya disebut, Pang Lin menjadi muram. Ya, aku pun sangat kangen padanya, ia berkata. Sayang perjalanan begini jauh, untuk mengirim surat pun tidak gampang. Jika ia mendapat tahu bahwa Lian Keng Hiao kini sudah kehilangan kekuasaan dan tinggal menunggu kematian saja, entah betapa ada akan girang. Sama sekali tidak Pang Lin duga bahwa pada waktu itu juga Pang Ing dan Teng Hiao Lan juga sedang dalam perjalanan menuju ke Bin San, bedanya hanya yang satu pihak datang dari barat dan yang lain dari arah timur. Mengenai diri Hiao Lan, sesudah tewasnya N.Y.O. Li Ujing, hatinya selalu dirasakan masgul, meski sudah kembali ke Tian San, namun di sana ia pun lebih banyak berdiam dan tak suka bicara, hanya dalam hal berlatih ilmu pedang ia sangat giat. Melihat kelakuan pemuda ini, Lelancu rada heran, diam-diam ia pun bertanya pada Pang Ing, anak darah ini pun tidak berdusta, ia ceritakan semua kepada Lelancu. Mendengar penuturan Pang Ing ini, Lelancu menghela nafas. Juga, di antara Chit Kiam kami, dahulu pun ada beberapa di antaranya yang terlibat dalam urusan asmara, bahkan pendekar besar Leng Bwe Hong, Leng Syok Syok pun tidak terkecuali, demikian katanya kemudian. Cuma ku harap saja kelak kalian pun bisa seperti Leng Syok Syok dan Lao Ye Uhong, sesudah mengalami banyak pukulan dan kesulitan, akhirnya bisa menembus segala aral rintangan. Namun urusan, demikian tidak dapat dipaksakan, kalau selalu dipikirkan, tentu diri sendiri yang tersiksa. Lelancu sudah kenyang dengan asam garam, maka ia pun tidak perlu menghibur Teng Hiaulan, ia hanya mencurahkan seluruh perhatiannya mengajar ilmu silat pada pemuda ini. Lebih setahun Hiaulan tinggal di Tian San dan belajar ilmu silat cabangnya ini, apa yang dahulu belum dia pelajari, kini seluruhnya sudah diayakinkan. Pada suatu hari, Ici Lancu memanggil Hiaulan menghadap padanya. Ilmu silat Teng San kita telah kau kuasai seluruhnya, kini aku secara resmi menerimakah sebagai murid dan bukan murid akuan saja, demikian kata Lelancu. Keruan Hiaulan sangat girang, ia menjurah dan mengaturkan terima kasih. Cabang Tian San kita selalu mengeluarkan anak murid yang gagah, kau masih muda dan kuat, belum cocok untuk tirakat mengasingkan diri, kata Ielancu pula. Besok kau boleh turun gunung dengan Pang Ying, pergilah membantu Lucy Nio dan Kam Hangti. Meski rasanya berat juga untuk berpisah, tetapi karena apa yang dikatakan Sang Guru memang tepat, maka hari kedua bersama Pang Ying mereka lantas mohon diri dan turun Tian San lagi. Setelah menempuh perjalanan lebih tiga bulan, sesudah melintasi gurun pasir yang luas dan menyeberangi sungai serta gunung, kemudian sampailah mereka di daerah Olam. Di tengah jalan mereka mendengar kabar tentang Lian Keng Hiau yang sudah kehilangan kekuasaannya, mereka tidak tahu apa kabar ini betul atau tidak, karena Im perasaan mereka menjadi tak sabar, mereka ingin sekali bisa lekas berjumpa dengan Lucy Nio. Hari Im, mereka harus melalui kosan, puncak bukit kosan yang sudah gundul hangus terbakar, hanya tumbuhan baru yang mulai bersemil lagi tampak menghijau, nampak keadaan gunung ini, tenghiaulan menjadi terharu sekali. Hari sudah petang, lebih baik kita menginap saja di kosan sini, sesungguhnya aku ingin bisa melihat lagi bekas kuil bersejarah yang telah musnah terbakar Im, ajak Pang Ing tiba-tiba. Hiau Lan terima baik ajakan itu, mereka lantas mendaki gunung itu, sepanjang jalan yang tertampak oleh mereka hanya tumpukan puing yang hampir rata dengan tanah karena angin dan hujan. Mereka maju terus menuju ke tempat bekas berdirinya Siow Lim Si, di atas gunung Im mereka dapatkan sebuah kelenteng bobrok yang terbakar separoh. Marilah kita bermalam di sini saja, ujar Hiau Lan. Jarak kosan dan binsan hanya 300an li, dua hari lagi tentu kita bisa sampai di sana. Lalu mereka melompat masuk ke dalam kelenteng bobrok Im dari pagar belakang yang sudah roboh sebagian, selagi mereka masuk ke ruangan besar kelenteng itu, mendadak mereka dikagetkan oleh suara orang. Siapa kalian demikian tanya suara itu tiba-tiba. Suara ini rada gemetar dan terputus-putus, terang sekali tenaga dalam orang yang bersuara ini tidak cukup, cuma lagu suaranya membawa wibawa yang berpengaruh. Ketika Hiau Lan mendorong pintu dan masuk ke dalam, ia lihat di lantai ada segunduk api unggun, di samping sana merebah satu orang, dari wajahnya tertampak sekali orang ini menderita sakit, tetapi kedua matanya terpentang lebar dengan sinar menyorot tajam. Kami adalah orang yang kebetulan berlalu di sini, siapakah tuan sahut Hiau Lan? Sebenarnya orang itu sudah setengah bangun tadi, tetapi sesudah memandang sekejap pada Hiau Lan berdua, segera ia tiduran lagi, terhadap pertanyaan Hiau Lan ternyata ia tidak ambil peduli. Apa tuan sakit? Tanya Pang In dengan maksud baik. Rasakan tuku belum hilang, hendaklah kalian jangan bikin ribut. Demikian sahut orang itu sambil sedikit membuka. Mat tanya. Jika sakit kami ada membawa sedikit obat, mungkin cocok dipakai, ujar Pang In lagi. Aku bilang kalian jangan bikin ribut, kenapa suka urus perkara orang lain jawab orang itu ketus. Jangan kata aku tidak sakit, meski sakit juga tak perlu kau mengobati. Habis berkata, ia tarik selimutnya menutupi sampai kepalanya, terus tidur lagi. Nampak orang kurang sopan, Pang In tidak banyak omong. Lagi. Berlainan dengan Hiau Lan, ia perhatikan atas kepala orang itu sedang mengepulkan uap, ia jadi kaget. Luekang orang ini sangat tinggi, mungkin ia terkena luka dalam dan kini sedang menyembuhkan sendiri dengan ilmu luekangnya, seharusnya jangan kita merecoki dia, demikian ia membatin. Karenanya ia menarik Pang In mengasuh ke pojok ruangan sebelah sana. Selang tak lama, suara mengeros orang itu berjangkit, tiba-tiba dari luar terdengar suara orang sedang berbicara, ketika Hiau Lan memandang, ia lihat ada dua orang telah melompat masuk pula, waktu mengenali siapa kedua orang. Yang datang ini, tanpa terasa ia bersuara kaget dan berdiri bersama Pang In. Dan kiranya yang datang ini adalah ayah beranak, Tong Kim Hang dan putrinya, Tong Sei Ho A. Dua tahun yang lalu sesudah Tong Kim Hang dilerai oleh Lucy Niu, ia membawa putrinya pesiar kemana-mana untuk menghilangkan rasa dukanya, paling akhir ini dia telah menggalimi yang jenazah anak menantunya di Cu Si Antin dengan maksud dipindah ke Su Cuan. Kebetulan hari ini mereka berlalu di bawah kosan dan karena tidak mendapatkan tempat bermalam, mereka pun mencari ke kelenteng bobrok ini sebagai tempat berteduh. Hiau Lan menjadi serba salah ketika berhadapan dengan Tong Kim Hang dan Tong Sei Ho A. Baik-baik kah kau, Tong Lo Chiampu dengan hormat ia menyapa. Tetapi Tong Kim Hang hanya menjawab dengan suara jengekan saja, sebaliknya Tong Sei Ho A malah melototi mereka, bahkan tangan nona ini sudah siap merogoh senjata rahasianya. Kita sudah berjanji, mereka pun tidak bermaksud jahat, tak boleh kau cari onar lagi, dengan suara perlahan Tong Kim Hang mencegah putrinya. Meski di mulut ia berkata demikian, namun Tong Kim Hang sendiri tidak urung menarik muka juga terhadap Hiau Lan dan Pang Ing, ia tidak gubris mereka, seperti tidak sudi berbicara dengan mereka. Tia, di sini masih ada satu orang lagi, kata Tong Sei Ho A ketika melihat orang yang tidur bertutupan selimut itu. Chuan ini menderita sakit, ia sedang tidur, jangan membuat bangun dia, kata Pang Ing siapa ajak bicara kau. Tiba-tiba Tong Sei Ho A menjengek sambil memalingkan muka kejurusan lain. Karena itu Pang Ing menjadi dongkol, ia pun tidak buka suara. Lagi. Buddha Im ada benarnya juga, di sini berlainan dengan di hotel, kalau memikin bangun orang, rasanya tak enak, dengan suara tertahan Tong Kim Hang berkata pada anaknya. Waktu matanya menatap orang sakit itu, seketika ia mengunjuk rasa heran, bahkan makin lama makin terkejut. Tia, adakah yang kau ketahui dengan perlahan Tong Sei Ho A bertanya Seng Ayah. Orang ini berilmu tinggi, sekali-kali bukan manusia sembarangan, sahut Tong Kim Hang. Saat ia hendak mencari jalan untuk berkenalan dengan orang itu, tiba-tiba terdengar lagi suara tindakan orang di luar kuil. Aku tak mau tinggal di kelenteng bobrok ini, demikian terdengar suara anak kecil. Menyusul segera terdengar suara plok sekali, agaknya ada orang menggablok bokong anak itu. Hektometer, di sini kau masih berani berlagak tuan muda demikian terdengar orang itu mencaci maki. Tinggal di kelenteng bobrok sudah baik bagimu, apakah kau masih ingin tinggal di istana? Tinggal di istana tidak susah, cuma di sini mungkin tak bisa lama kau tinggal, kata seorang lagi. Habis itu dengan sekali depak, orang itu membuat cebol pintu kelenteng yang memangnya sudah rusak itu, dan waktu mendadak mengetahui di dalam ada orang, pembicaraan mereka seketika berhenti. Waktu hiaulan, Pang Ing dan Tong Kim Hang dan lain-lain memandang keluar, mereka lihat yang masuk adalah dua orang laki-laki dengan pakaian biru seragam, golok menyelip di pinggang mereka dan berdandan sebagai jago silat, di samping mereka membawa seorang anak kecil yang berumur antara 4-5 tahun dengan pakaian perlente, wajah bocah ini putih bersih dan cakep, rupanya sangat menarik. Hanya mulutnya terkancing rapat, seperti orang yang mengalami hal-hal yang penasaran. Siapa kalian datang-datang kedua lelaki baju biru ini lantas membentak. Tamu yang lewat di perjalanan sini, Sahuteng Hiaulan.